KEMUNCULAN WANG CHEN MEMBUAT WAN CUISAN BERGOLAK KEGIRANGAN Namun, itu hanya mendidih sebentar. Karena dengan sangat cepat, token naga langit di tangan Wang Chen seperti seember air dingin, memercik ke kepala semua orang. Token naga langit? Apa maksudnya ini? Bagi orang-orang di medan perang, ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Wang Chen memegang token naga langit, bukankah ini seember air dingin yang disiramkan ke mereka? Melihat Yan Chen, semua orang tercengang. Apa yang harus mereka lakukan? Bergerak. Kecuali mereka bosan hidup. Pelajaran dari seribu tahun yang lalu masih segar dalam ingatan mereka. Saat itu, bukankah ahli perfek yang terbunuh dalam hitungan detik? Belum lagi mereka memikirkan hal ini, semua orang merasa tidak berdaya. Daging berlemak jelas ada di depan mereka, tapi sekarang, mereka hanya bisa melihat daging berlemak itu hilang. Perasaan seperti ini membuat mereka merasa sangat cemberut. Oleh karena itu, setelah keributan itu, Wang Chui-san terdiam. Dan setelah keheningan terjadi lagi pemberontakan. Hanya saja suasananya benar-benar berbeda. Di balik suasana yang begitu rumit dan suram, ada orang-orang yang hampir menjadi gila. Misalnya, Qian Yun. Dia menerima berita kemunculan Wang Chen pada saat pertama. Namun, lalu kenapa? Token naga langit membuat Qian Yun tidak mampu melepaskan amarah yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Saat ini, Qian Yun seperti balon berisi amarah yang bisa meledak kapan saja. Melihat beberapa murid di depannya, ekspresi Qian Yun hampir menyeramkan. Bajingan, sialan, yang mulia Lai Huo, itu dia. Itu pasti dia. Setelah marah, Qian Yun mengertakkan gigi. Token naga langit, eksistensi macam apa itu? Di seluruh kota Lin, hanya ada 30 token naga langit yang dapat diperoleh secara langsung. Dan garis keturunan yang mulia Lai Huo sebenarnya memilikinya. Namun, Qian Yun tidak menyangka yang mulia Lai Huo benar-benar akan memberikan tanda itu kepada Yan Chen. Memikirkan hal ini, hati Qian Yun sangat marah. Yang mulia Lai Huo terkutuk ini, ini bukan pertama kalinya dia merusak barang-barang baiknya. Kali ini, dia pasti mendapatkan beberapa manfaat dari Yan Chen. Sedemikian rupa sehingga Raja Kilin mungkin berada di tangan yang mulia Lai Huo. Kalau tidak, mengapa dia berbaik hati menyerahkan token naga langit kepada Yan Chen? Kita harus tahu bahwa meskipun garis keturunan yang mulia Lai Huo sedikit jumlahnya, masih ada 3-5 murid. Di antara mereka, murid tertua yang mulia Lai Huo sangat dihormati oleh yang mulia Lai Huo. Semua orang mengira yang mulia Lai Huo pasti akan menyerahkan token naga langit ini kepada murid tertuanya. Tapi sekarang, dia menyerahkannya pada Yan Chen. Bukankah itu cukup untuk membuktikan sesuatu? Dengan token naga langit di tangannya, bagaimana Kian Yun bisa bergerak melawan Yan Chen? Raja Kilin, kuali merah itu, labu hitam itu. Kemarahan Kian Yun melonjak saat memikirkan semua ini. Tuan, saya pikir Tuan Lai Huo pasti mendapatkan beberapa manfaat dari Yan Chen. Mengapa kita tidak langsung berurusan dengan yang mulia Lai Huo? Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Kian Yun bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat ekspresi Kian Yun yang berubah dan bisa merasakan kemarahannya. Dia adalah salah satu murid Kian Yun. Pada saat ini, dia memasang ekspresi mengjilat. Enyahlah. Namun, sebelum pria ini selesai berbicara, Kian Yun berteriak dengan keras. Kawan! Begitu suaranya jatuh, suara tabrakan terdengar. Pria parubaya ini bahkan tidak sempat berteriak sebelum sosoknya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Darah segar muncrat. Kali ini, wajah pria parubaya itu menjadi pucat. Tuhan! Melihat adegan ini, pria parubaya lainnya pun buru-buru memanggil. Mereka takut Kian Yun akan menyerang lagi dan membunuh pria parubaya itu. Bodoh! Mendengar kata-kata mereka, Kian Yun menarik nafas dalam-dalam dan dengan dingin menatap pria parubaya yang dikirim terbang olehnya dan mendengus. Apakah menurut Anda yang mulia Lai Huo adalah seseorang yang dapat Anda sentuh sesuka Anda? Jangan lupa orang tua di belakangnya masih di sini. Kian Yun dengan dingin mendengus dengan ekspresi muram. Jika dia bisa, tentu saja dia ingin membunuh yang mulia Lai Huo. Namun, Kian Yun tahu ini tidak akan berhasil. Kekuatan yang mulia Lai Huo tidak lemah. Bahkan jika Kian Yun menghadapi yang mulia Lai Huo, apakah dia memiliki peluang 100% untuk menang? Terlebih lagi, ada seorang tua bangka berdiri di belakang yang mulia Lai Huo. Meskipun semua orang telah mendengar bahwa si tua bangka itu sudah mati. Namun, Kian Yun tahu bahwa si tua bangka itu masih ada di sini. Apalagi kalau tidak ada kecelakaan, si tua bangka itu sudah lahir. Jika Kian Yun gegabuh menyerang pendeta Lai Huo, tanggal kematiannya tidak akan lama lagi. Berpikir sampai saat ini, hati Kian Yun dipenuhi amarah. Tuan, sekarang Yan Chen telah memperoleh token naga langit, mustahil bagi kita untuk bergerak. Namun, bukan berarti kita tidak punya peluang. Sebaliknya, harta itu adalah milik kita. Melihat Kian Yun tenggelam dalam keheningan, seorang pemuda di sebelah kiri Kian Yun mengungkapkan senyuman dingin saat dia perlahan berbicara. Melihat Kian Yun tidak bisa menenangkan amarahnya, seorang pemuda di sisi kiri Kian Yun perlahan berkata. Maksud Anda? Mendengar kata-kata pria ini, alis Kian Yun sedikit mengendur. Karena pria di depannya adalah keponakan Kian Yun dan juga murid yang paling dihargai Kian Yun. Terlebih lagi, Kian Yun sudah tahu apa yang dipikirkan pria ini. Domain naga langit. Itu benar. Keponakannya ini pasti memikirkan wilayah naga langit. Sekarang, inilah satu-satunya kesempatan. Karena Yan Chen telah memperoleh token naga langit, maka dia harus memasuki domain naga langit. Setelah memasuki domain naga langit, dia tidak lagi dilindungi. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya jika dia ingin membunuhnya? Itu benar. Hahaha, domain naga langit. Huff, Yan Chen, aku akan menjadikan domain naga langit sebagai tempat pemakamanmu. Kian Yun tertawa sinis. Ayo pergi, kembali ke kota Lin. Kali ini, kami akan bertarung demi token naga langit dengan sekuat tenaga. Kian Yun menarik nafas dalam-dalam dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. Begitu dia selesai berbicara, Kian Yun berbalik dan terbang ke kejauhan. Token naga langit. Saat ini, Kian Yun memegang satu di tangannya. Namun, ini masih jauh dari cukup. Dia menginginkan lebih. Hanya dengan membiarkan lebih banyak orang memasuki wilayah naga langit barulah dia bisa membunuh Yan Chen dan mendapatkan harta karun itu. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Kian Yun masih ragu? Saat Kian Yun pergi, murid-muridnya juga pergi dengan tergesa-gesa. Pada hari ini, gunung Wan Chui mulai merasa tertekan. Selain Kian Yun, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang menyerah setelah mengetahui bahwa Yan Chen telah memperoleh token naga langit. Hampir semua ahli melakukan hal serupa. Bahkan Zhou San tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Mata semua orang tertuju pada domain naga langit yang akan segera terbuka. Dalam keadaan seperti itu, asap di gunung Wan Chui mulai menyebar tanpa suara. Ketika para ahli itu pergi, berbagai seniman bela diri juga secara bertahap mundur dari gunung Wan Chui. Bahkan Wang Chen terpesona oleh kejadian itu. Efek token naga langit lebih baik dari yang dibayangkan Wang Chen. Ia tidak menyangka krisis besar akan terselesaikan begitu saja. Ini membuat hati Wang Chen benar-benar rileks. Menghembuskan napas panjang, mata Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Domain naga langit. Tempat menarik seperti apa itu? Saat ini, Wang Chen bahkan sangat ingin mencobanya. Namun, dia sangat jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh dari cukup untuk memasuki tempat itu. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Dengan pemikiran ini, Wang Chen mengikuti Yang Mulia Laihuo ke kediaman guanya. Aura amukan api yang sangat padat. Seolah-olah langit dan bumi ini telah mendidih. Pada saat ini, berdiri di depan kediaman gua Yang Mulia Laihuo, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berseru di dalam hatinya. Memang benar, itu adalah aura api yang berkobar murni dan padat. Ini adalah gua kediaman Yang Mulia Laihuo. Wang Chen bisa merasakan kegembiraan anak roh api di tubuhnya. Dia bisa merasakan gemetarnya pohon api yang mengamuk. He he, nak, bagaimana, meski kita tidak bisa langsung menelusuri uratna di bumi yang menjadi sumber amukan api ini. Aura di sini tidak kalah dengan aura di dalam urat bumi dari sumber amukan api. Berkultivasi di sini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Merasakan kegembiraan Wang Chen, Yang Mulia Laihuo memandang Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laihuo, Wang Chen buru-buru mengucapkan terima kasih. Itu sudah cukup. Namun bagi Wang Chen, cukup baginya untuk berkultivasi di sini. Pada saat ini, Wang Chen tidak sabar untuk segera berkultivasi. Tentu saja, Wang Chen juga dipenuhi rasa terima kasih kepada Yang Mulia Laihuo saat ini. Token Naga Langit telah menyelesaikan krisis ini, dan kediaman gua di atas vena api yang mengamuk telah memberi Wang Chen tempat yang sangat baik untuk berlatih. Ini adalah dua bantuan besar. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tersentuh? Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan berkultivasi di sini. Tiga bulan kemudian, domain Naga Langit akan dibuka. Selama periode ini, Anda tidak perlu khawatir tentang Kian Yun dan orang lain yang akan mempersulit Anda. Hehe, kediaman gua ini bukanlah tempat di mana mereka bisa berperilaku kejam. Melambaikan tangannya, Yang Mulia Laihuo berkata dengan acuh-ta'acuh di hadapan rasa terima kasih Wang Chen. Melihat Wang Chen, mata Yang Mulia Laihuo menunjukkan sedikit antisipasi dan keingin tahuan. Seberapa besar kemajuan yang bisa dicapai bocah ini dalam tiga bulan? Di dalam wilayah Naga Langit, dapatkah anak ini mencapai hasil tertentu? Yang Mulia Laihuo berharap Wang Chen tidak mengecewakannya. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Yang Mulia Laihuo membawa Wang Chen ke kediaman gua. Dengan sangat cepat, mereka sampai di ruang rahasia. Yang Mulia Laihuo memandang Wang Chen dan berkata, Ruang rahasia ini adalah tempat dengan aura api terpadat. Anda akan mengasingkan diri untuk sementara di sini. Selanjutnya, hehe, saya masih harus pergi ke kota Lin untuk melihatnya. Pertarungan untuk token Naga Langit di sana baru saja dimulai. Murid tertuaku seharusnya bisa memasuki domain Naga Langit bersamamu kali ini. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laihuo, Wang Chen tertegun, lalu berkata dari lubuk hatinya. Dia akan mengasingkan diri di sini. Dan Yang Mulia Laihuo akan membawa murid tertuanya untuk memperjuangkan token Naga Langit. Hal ini mau tidak mau membuat Wang Chen menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, token Naga Langit yang dia miliki sekarang mungkin disiapkan oleh Yang Mulia Laihuo untuk murid tertuanya, bukan? Tapi sekarang, itu sudah diambil alih olehnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen semakin merasa bahwa dia berhutang pada Yang Mulia Laihuo. Wang Chen mengingat kebaikan ini. Wang Chen tidak akan pernah melupakan bantuan tanpa akhir yang diberikan oleh Yang Mulia Laihuo kepadanya. Jika ada harapan di masa depan, Wang Chen pasti akan membalasnya dengan sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, Wang Chen membungku dalam-dalam kepada Yang Mulia Laihuo, dan kemudian berbalik untuk masuk ke ruang rahasia. 2482 Aura api yang berkobar sungguh pekat Di dalam ruang rahasia, mata Wang Chen dipenuhi keheranan saat dia diam-diam merasakannya. Berdiri di luar gua pendeta Laihuo, Wang Chen sudah bisa merasakan aura pekat dari amukan api. Saat itu, Wang Chen cukup terkejut. Dan sekarang, di dalam ruang rahasia ini, aura amukan api semakin pekat. Meski tidak masuk jauh ke dalam urat bumi, kalau dipikir-pikir, tidak banyak perbedaan di sini. Memikirkan hal itu, Wang Chen cukup bersemangat. Saat itu, ketika dia berkultivasi di asal bumi tebal, Wang Chen menghabiskan waktu kurang dari sebulan untuk meningkatkan asal bumi tebal satu tingkat. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang dia berkultivasi di tempat yang sebanding dengan asal api mengamuk, berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk meningkatkan amukannya ke tingkat ketiga. Meskipun ada perbedaan besar antara melangkah dari tingkat pertama ke tingkat kedua dan melangkah dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Namun, Wang Chen sangat percaya diri. Tiga bulan, itu sudah cukup. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen menyipitkan matanya dan mulai bersiap untuk berkultivasi. Namun, jiwa dewa senior Dongfang masih perlu distabilkan terlebih dahulu. Saat dia bersiap untuk berkultivasi, Wang Chen memikirkan hal lain. Pertarungan kali ini untuk Raja Kilin, dia ingin meningkatkan kekuatannya dan melangkah ke level yang murni. Dia juga ingin membantu oriental Niuhau memperkuat jiwa dewanya. Yang pertama, Wang Chen capai. Hari ini, dia melangkah ke tingkat yang murni, dan dengan dasar yang baik, dia berhasil mencapai tingkat ketiga dari tingkat yang murni. Hanya satu langkah lagi dan dia bisa memasuki tahap tengah level yang murni. Hasil ini diluar dugaan Wang Chen. Perlu diketahui bahwa meskipun tidak ada lapisan penjara itu, Wang Chen dapat langsung melangkah ke level yang murni. Sekarang, setelah beberapa tahun, Wang Chen mungkin tidak dapat mencapai level prajurit puri yang peringkat ketiga, bukan? Lagi pula, di level yang murni, seberapa sulitkah untuk meningkatkannya setiap saat? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali nasib yang membuat orang bodoh. Hasil hari ini harus dianggap sebagai hasil terbaik. Dia tidak hanya mendapatkan lompatan yang tak terbayangkan, dia juga telah meletakkan fondasi yang kokoh. Dengan dasar yang kuat, mengapa Wang Chen khawatir tentang jalur kultifasinya di masa depan? Garis keturunan bela diri ilahi, warisan dewa sejati, penempaan tubuh bintang, gulungan dewa bintang, mantra kaisar naga, kekuatan lima elemen. Kadang-kadang, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika memikirkan kemampuan yang dimilikinya. Dia ingin memuji kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen yang narsis tidak bisa menahan senyum. Raja Pengobatan Saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memanggil Raja Pengobatan. Berengsek. Wah, ada apa kali ini? Tempat apa ini? Panas sekali. Begitu dia muncul, Raja Pengobatan mulai mengeluh. Kekuatan api yang berkobar tidak diragukan lagi adalah jenis aura yang paling dibenci oleh Raja Pil. Panasnya sungguh tak tertahankan. Bagaimana aku bisa menstabilkan jiwa senior Dongfang? Menghadapi keluhan Yao Wang, Wang Chen tidak bereaksi banyak. Inilah yang paling dia khawatirkan. Hem, saya hampir lupa. Lupakan saja, berikan aku darah Raja Kilin. Aku akan melakukan sisanya. Jiwa itu sangat lemah. Saya khawatir ia tidak akan mampu menahan siksaan Anda. Raja Pengobatan berhenti ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, dia merasakan tatapan mematikan dari Wang Chen dan buru-buru menjawab. Dia sangat menyadari hubungan antara Wang Chen dan Oriental New Hao. Jika sesuatu terjadi pada Oriental New Hao, Raja Pengobatan tidak ragu bahwa Wang Chen akan memakannya hidup-hidup. Memikirkan hal itu membuat Raja Pengobatan bergidik. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia hadapi. Di saat seperti ini, apa lagi yang bisa dilakukan oleh Raja Pengobatan selain memaksakan diri? Itu hebat. Mata Wang Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Sejujurnya, jika Wang Chen melakukannya sendiri, dia mungkin tidak memiliki keyakinan penuh. Tapi karena Raja Pengobatan berkata demikian, apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Saat itu, Raja Pengobatan lah yang telah menjaga jiwa Dongfang New Hao. Sekarang, Wang Chen tidak ragu lagi. Pada titik ini, Wang Chen menyerahkan darah Raja Kilin kepada Raja Pengobatan dan melepaskan jiwa Dongfang New Hao. Baiklah, berengsek, aku akan membawa jiwa ini kembali ke dunia nyata. Oh benar, apakah kamu tidak membawa Liontin Gyok? Serahkan padaku, itu barang bagus, hehehe. Dengan itu, kamu akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Raja Pengobatan sepertinya teringat sesuatu dan bertanya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, Wang Chen teringat sesuatu. Liontin Gyok yang diwariskan di keluarganya, Liontin Gyok tempat Lin Zhan bersembunyi, selalu dia simpan bersamanya. Lin Zhan pernah berkata bahwa Liontin Gyok itu sangat misterius dan akan sangat berguna bagi Wang Chen. Namun, dalam perjalanannya, Wang Chen tidak menemukan banyak manfaatnya. Sekarang, apakah itu akan berguna? Ini membuat Wang Chen sangat bersemangat. Tanpa ragu, Wang Chen menyerahkan Liontin Gyok itu kepada Raja Pengobatan. Membawa Liontin Batu Gyok, darah Raja Kilin, dan jiwa Dongfang New Hao, bibir Raja Pengobatan membentuk senyuman. Lalu, dia kembali ke ruang penyimpanan Wang Chen. Dengan kepergian Raja Apoteker, Wang Chen ditinggalkan sendirian di ruang rahasia yang kosong dalam sekejap mata. Fiu! Pada titik ini, Wang Chen menghela napas dalam-dalam dan berjalan ke ranjang batu di ruang rahasia dan duduk bersilah. Saatnya memulai pelatihan. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen melihat sekeliling dan perlahan menutup matanya. Dia tidak perlu terlalu khawatir di sini. Jika tempat ini pun tidak dapat menjamin keselamatannya, Wang Chen percaya bahwa tidak akan ada tempat yang aman baginya untuk berlatih di medan perang yang luas ini. Pada titik ini, Wang Chen tidak merasa was-was lagi dan langsung berlatih. Gelombang panas bergulung dan api yang berkobar sangat dahsyat. Di ruang rahasia ini, gelombang-gelombang panas menyapu dan berubah menjadi tornado. Wuss! Momentumnya sangat mengejutkan dan sangat meriah. Api yang mengamuk sangat padat mengembun dan secara bertahap berubah menjadi api nyata, memasuki tubuh Wang Chen melalui setiap pori-pori tubuh Wang Chen. Benar, Wang Chen sedang berkultivasi. Dia telah berada di ruang rahasia ini selama sehari. Selama hari ini, Wang Chen telah mengedarkan mantra naga kekaisaran secara ekstrim dan menyesuaikan kondisi tubuhnya sebaik mungkin. Dan hari ini, Wang Chen akhirnya mulai menyerap energi api yang mengamuk tanpa henti dan mulai mengolah energi api yang mengamuk. Di bawah penyerapan Wang Chen, energi yang sangat padat itu seperti longsoran salju, bergabung ke dalam tubuh suci Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen sangat marah hingga dia mengerang. Sungguh sensasi terbakar. Wang Chen diam-diam terkejut dengan perasaan ini. Orang harus tahu bahwa sejak dia mengolah energi api yang mengamuk, terutama setelah dia melangkah ke tingkat kedua, Wang Chen hampir tidak terlalu merasakan gelombang panas. Karena inilah energi yang dia butuhkan. Namun kini, ia merasa panas terik, seolah tubuhnya akan meleleh. Apa maksudnya ini? Hal ini merupakan indikasi intensitas amukan energi api. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia masih merasakan aura yang begitu panas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya amukan energi api. Merasakan ini, Wang Chen tidak hanya tidak gugup, tetapi diam-diam dia juga bahagia. Mengedarkan mantra naga kekaisaran dan memutar pohon api yang mengamuk, Wang Chen buru-buru mengedarkan energi api, yang mengamuk ke dalam tubuhnya dan mengarahkannya ke dantiannya. Hembusan angin bertiup. Saat energi memasuki dantian Wang Chen, dunia kecil di dantiannya langsung menjadi gelisah. Bas! Dan di dunia kecil ini, pohon api yang mengamuk, yang tergantung tinggi di langit seperti matahari dan bintang yang terik, tiba-tiba menjadi bersemangat. Lampu merah mekar, memantulkan seluruh dunia menjadi merah. Pohon api yang mengamuk tiba-tiba penuh vitalitas, dengan rakus menyerap semua energi api yang mengamuk yang memasuki dantiannya ke dalam tubuhnya. Energinya seperti gelombang pasang, tetapi pohon api yang mengamuk menyerap semuanya. Bahkan anak roh api yang menempel di pohon api yang mengamuk juga menunjukkan emosi yang sangat gembira saat ini. Lampu merah menyala, dan anak roh api itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia mengambil alih tanggung jawab pohon api yang mengamuk dan menelannya dengan lebih gila lagi. Untuk sesaat, dantian Wang Chen seperti jurang maut, menerima energi tanpa akhir. Merasakan kegilaan anak roh api, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak. Seorang hu dalam masalah. Anak roh api mengambil alih dan benar-benar menelan energi api yang mengamuk dengan lebih gila lagi. Ini hampir mendorong energi api yang mengamuk ke tepian. Jika itu masalahnya, budidaya ini menyadari hal ini, Wang Chen mengerutkan alisnya dan segera menjadi gugup. N. Tidak baik. Namun, begitu kekhawatiran ini muncul, Wang Chen sepertinya merasakan sesuatu dan matanya membelalak. Tidak, anak roh api sedang menyerap energi. Namun, setelah anak roh api menyerap energi, sepertinya energi itu terkompresi. Lalu, ia kembali ke tubuh pohon api yang mengamuk. Wang Chen, yang sedang berkultivasi, bahkan lebih tercengang saat menyadari hal ini. Sebelumnya, ia masih khawatir anak roh api akan mempengaruhi budidayanya dan menyanyiakan kesempatan besar. Sekarang, Wang Chen diam-diam terkejut. Dengan bantuan anak roh api, Wang Chen bahkan terkejut saat mengetahui bahwa dia hampir tidak perlu memurnikan energi api yang mengamuk. Dia benar-benar bisa menggunakannya. Karena anak roh api membantu Wang Chen menyelamatkan kesulitan dalam memurnikannya. Dengan adanya anak roh api, seluruh energi api yang mengamuk antara langit dan bumi dapat diubah menjadi energi yang paling murni. Melalui pemurnian anak roh api, energinya terus-menerus dikompresi dan akhirnya diintegrasikan ke dalam pohon api yang mengamuk. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Mungkin, hingga saat ini, Wang Chen juga benar-benar mengetahui betapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh anak roh api terhadap kultivasinya. Dalam hal ini, budidaya energi api yang mengamuk oleh Wang Chen mungkin jauh melampaui orang biasa. Dibandingkan dengan orang biasa, kecepatan Wang Chen setidaknya dua kali lebih cepat, atau bahkan lebih. Penemuan ini membuat Wang Chen tidak mampu menahan ekstasinya. Tiga bulan, cukup. Menyadari hal ini, Wang Chen bergumam diam-diam di dalam hatinya. Dengan bantuan anak roh api, Wang Chen yakin bahwa dalam tiga bulan, dia akan mampu meningkatkan amukan energi api ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi dan peningkatan gila tanpa gangguan apapun. Dalam keadaan seperti itu, dengan integrasi sedikit energi, Wang Chen dapat merasakan pohon api yang mengamuk mulai tumbuh pada saat ini. Pohon muda kecil itu bergetar, dan daunnya perlahan-lahan menjadi penuh dan tebal. Cabang-cabangnya tumbuh semakin kuat dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Wang Chen tahu bahwa energi apinya yang mengamuk sedang bertransformasi. Waktu berlalu. Satu hari. Dua hari. Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi tersebut. Tidak ada waktu di pegunungan. Kultivasi ini bahkan membuat Wang Chen lupa tahun berapa sekarang. Dalam budidaya gila seperti itu, tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, suatu hari, Wang Chen merasakan batasnya. Akhirnya, pada hari ini, Wang Chen merasakan kesempatan bagi pohon api yang mengamuk untuk menerobos. 2483. Energi di tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Saat ini, Wang Chen mencapai batasnya. Setelah beberapa hari berkultivasi, pada hari ini, Wang Chen akhirnya menyentuh ambang momentum api mengamuk tingkat ketiga. Energi tak terbatas mulai meletus. Merasakan ini, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak kencang. Dia tahu waktunya telah tiba. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa ragu? Dengan energi gila di tubuhnya, Wang Chen pun menjadi gila. Momentum api mengamuk yang paling murni dimobilisasi sepenuhnya oleh Wang Chen. Energi tak berujung, seperti air laut, dituangkan ke dalam pohon api yang mengamuk. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Pada saat ini, energi ekstrim seperti ribuan pasukan dan kuda, berlari kencang tanpa henti. Gemuruh. Seperti pembukaan bendungan, momentumnya menderu. Saat binatang buas itu berlari kencang, pohon api mengamuk, yang menahan aliran energi tak berujung, bersinar dengan cahaya merah yang menyelaukan. Anak roh api yang terintegrasi ke dalam pohon api mengamuk, pada saat ini, mengeluarkan energi dengan gila-gilaan. Dia melakukannya dengan cara apapun. Jika pohon api mengamuk ditingkatkan, manfaatnya bagi anak roh api pasti tidak sedikit. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja anak roh api tidak akan pelit. Di satu sisi, energi luar terus mengalir, di sisi lain, akumulasi energi di tubuh anak roh api meledak. Kedua energi itu menyatu, dan dalam sekejap, pohon api yang mengamuk bergetar hebat. Sa-sa-sa. Beberapa daun bergoyang saat ini, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Cabang kecil itu mulai berputar. KKK. Samar-samar terdengar suara retakan. Di bawah lampu merah, pohon api yang mengamuk sepertinya sedang terbakar saat ini. Api merah membubung ke langit dan bahkan menyelimuti seluruh dunia kecil dan tian. Suhu meningkat, dan lampu merah bersinar. Untuk sementara waktu, segala sesuatu di dunia kecil menjadi redup. Boom! Salah satu dampaknya, gunung dan sungai berguncang. Ledakan. Dampak lainnya, langit dan bumi berguncang. Di dunia kecil, saat ini, angin bertiup dan ombaknya sangat deras. Seolah-olah seluruh dunia kecil akan runtuh. Di bawah pengaruh seperti itu, dantian Wang Chen saat ini menanggung beban yang tak terbayangkan. Jika bukan karena dantian Wang Chen berbeda dari orang biasa dan sangat kuat, dantiannya pasti sudah runtuh di bawah sapuan energi tersebut. Meski begitu, seluruh tubuh Wang Chen basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, energi di ruang rahasia telah jatuh ke dalam kekacauan yang tak terbatas. Seluruh ruang rahasia berubah menjadi lautan api. Wang Chen duduk dengan tenang di tengah lautan api ini, seperti lubang hitam yang dalam, tanpa henti menyerap energi yang tak terbatas. Gemuruh. Seiring berjalannya waktu, tidak diketahui berapa kali serangan itu terjadi. Wang Chen bahkan merasa mati rasa. KKK. Di tengah mati rasa ini, pohon berkobar akhirnya mencapai ambang kehancuran. Di bawah pemasukan energi yang tak ada habisnya, pohon api yang mengamuk sepertinya menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. Sepotong kulit kayu akhirnya terlepas. Lalu, bagian kedua, bagian ketiga. Pada saat potongan kulit kayu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, pohon berkobar telah tercabik-cabik. Penghancuran dan rekonstruksi. Saat ini, pohon berkobar sedang melalui proses seperti itu. Penghancuran dan rekonstruksi, kelahiran kembali. Ledakan. Dalam pemandangan yang kacau balau, lampu merah yang menakutkan melonjak ke langit. Bas. Suara lembut terdengar, menyapu seluruh dantian. Kemanapun suara ini berlalu, segala sesuatu di dunia kecil mulai memujanya. Kemanapun lampu merah lewat, seolah-olah dewa telah turun, seorang raja telah tiba. KKK. Bergoyang seperti angin. Dalam cahaya merah itu, pohon berkobar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tunas lembut tumbuh dari dahan yang patah. Kemudian, tunas lembut ini tumbuh dengan pesat. Dalam sekejap mata, tunas lembut itu berubah menjadi pohon muda, menggantikan pohon berkobar sebelumnya. Kemudian teksturnya menyebar, berubah menjadi beberapa cabang-bercabang. Dedaunan tumbuh satu demi satu, mengeluarkan cahaya merah dan memancarkan vitalitas yang melimpah. Ledakan. Pada saat ini, energi dalam dantian Wang Chen bergulir, seolah-olah akan meledak. Engah. Menyemburkan setegup darah, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Namun, setegup darah ini tidak membuat Wang Chen lemah, juga tidak membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dengan setegup darah ini, Wang Chen hanya merasa segar. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak menjadi menarik. Rasa terbakar dari sebelumnya mulai hilang. Yang menggantikannya adalah kehangatan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, Wang Chen sepertinya telah kembali ke masa kanak-kanaknya. Pada saat itu, dia sepertinya telah kembali ke pelukan ibunya. Tenggelam dalam dunia yang hangat ini, Wang Chen mabuk. Saat Wang Chen tenggelam dalam dunia ini, energi dari dunia luar tidak berhenti mengalir masuk. Energi secara otomatis mengalir ke tubuh Wang Chen, dan akhirnya berkumpul di dantian Wang Chen. Setelah waktu yang tidak diketahui, energinya perlahan menjadi tenang. Saat kehangatan menghilang, Wang Chen perlahan-lahan kembali sadar. Fiuh! Saat energi hangat benar-benar hilang, Wang Chen menghela napas panjang. Dia merasa segar kembali. Kesuksesan! Dia membuka matanya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Meskipun Wang Chen terlihat sangat acak-acakan saat ini, dia tidak pernah merasa sebaik ini. Pada saat ini, kondisi Wang Chen jelas berada pada puncaknya. Energi tak berujung di tubuhnya memenuhi Wang Chen dengan energi. Sambil berpikir, energi yang keluar dari dantiannya mengalir ke tubuhnya. Bahkan Wang Chen mau tidak mau ingin mengaum dan melampiaskan kenikmatan yang dibawa oleh dampak energi tak terbatas. Energi yang sangat menakutkan. Dengan paksa menekan rasa kesal di hatinya, Wang Chen bisa merasakan kekuatan amukan api yang bisa dia gerakkan sekarang. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Jika dikatakan bahwa ketika dia berada di tingkat kedua dari amukan api, energi yang dapat dimobilisasi Wang Chen dengan pikiran seperti sungai besar, maka dengan pikiran, dia dapat memobilisasi energi laut yang tak terbatas. Ombak menyapu, langit dan bumi melonjak. Dengan berpikir, gunung dan sungai berguncang. Ini adalah kondisi Wang Chen saat ini. Perubahan paling langsung yang dibawa oleh kekuatan api yang mengamuk ke Wang Chen adalah peningkatan kekuatan bertarungnya. Energi dari kekuatan apinya yang mengamuk telah meningkat lebih dari sedikit. Sekarang, bahkan jika dia tidak perlu mengintegrasikan kekuatan lima elemen, dengan energi Wang Chen, seharusnya tidak sulit untuk membunuh seorang pejuang di tingkat kedua dari kekuatan lima elemen di tahap tengah matahari murni. Dan begitu dia mengintegrasikan energinya. Selama dia tidak bertemu dengan seorang pejuang di tingkat ketiga dari kekuatan lima elemen di tahap akhir matahari murni, Wang Chen yakin bahwa dia bisa menekan mereka. Saat dia membenamkan kesadarannya ke dalam dantiannya, Wang Chen melihat pemandangan baru. Penuh dengan vitalitas. Pohon api yang mengamuk diam-diam melayang di tengah dunia ini. Cahaya merah yang dipancarkannya seperti terik matahari, menghangatkan seluruh dunia. Pohon api mengamuk ini juga telah mengalami banyak perubahan. Jika dikatakan bahwa pada tingkat pertama dari kekuatan api yang mengamuk, pohon api mengamuk Wang Chen hanyalah sebuah pohon muda, maka ketika dia melangkah ke tingkat kedua, pohon api mengamuk Wang Chen dianggap sebagai pohon muda. Hanya saja anakan ini terkesan sedikit monoton. Beberapa daun yang berserakan sepertinya terlalu lemah untuk menahan angin. Dan sekarang, pada tingkat ketiga dari kekuatan api yang mengamuk, pohon api mengamuk milik Wang Chen adalah pohon sungguhan. Cabang-cabangnya menyebar, dan dedaunan perlahan-lahan tumbuh subur. Ini adalah pohon kecil yang penuh vitalitas. Wang Chen bahkan bisa merasakan bahwa di pohon api yang mengamuk, anak roh api sedang tidur saat ini. Pertumbuhan pohon api yang mengamuk akan memberi makan anak roh api. Kekuatan anak roh api meningkat sedikit demi sedikit dalam tidurnya. Wang Chen percaya bahwa ketika anak roh api bangun, ia akan memperoleh panen yang besar. Wang Chen diam-diam bersuka cita atas perubahan intuisinya. Kekuatanku juga meningkat pesat. Menghembuskan udara keruh, dia dengan hati-hati merasakan kondisinya saat ini. Mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman bahagia. Peningkatan kekuatan api yang mengamuk membawa kekuatan tempur Wang Chen ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pertumbuhan pohon api yang mengamuk juga menyebabkan pertumbuhan kekuatan Wang Chen. Yang murni tingkat 3. Meskipun Wang Chen masih berada di yang murni tingkat 3. Namun, Wang Chen jelas telah menyentuh ambang yang murni tingkat 4. Energi kekacauan di tubuhnya lebih dari sekedar sedikit lebih tebal. Wang Chen sudah merasakan lapisan belenggu di tahap menengah yang murni. Merasakan ini, Wang Chen semakin bahagia. Jika dia bisa mengambil langkah ini, dia akan sepenuhnya melangkah ke tahap menengah yang murni. Pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri bahkan di medan perang ini, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau segera mencoba menerobos ke tahap menengah yang murni. Namun pada akhirnya, Wang Chen tetap menyerah. Sekarang dia baru saja menembus kekuatan api yang mengamuk tingkat ketiga, meskipun tubuhnya dalam kondisi baik. Namun, tergesa-gesa hanya menghasilkan sampah. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Tahap menengah yang murni sangat memperhatikan peluang. Jika dia dengan paksa menerobos dengan gegabuh, itu mungkin akan merusak segalanya. Saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menunggu. Teruslah mengolah dan menumpuk. Ketika waktunya telah tiba, semuanya akan terjadi secara alami. Dan sekarang, Wang Chen tidak punya waktu untuk terus menunggu. Ada hal lain yang harus dia lakukan. Domain naga langit akan segera dibuka. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang saya habiskan dalam pengasingan ini. Memikirkan kultivasi kali ini, Wang Chen mengerutkan kening. Tidak ada waktu di pegunungan. Utaran kultivasi ini memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan Wang Chen. Energi yang dibutuhkan untuk berpindah dari kekuatan api yang mengamuk tingkat kedua ke tingkat ketiga beberapa kali lipat dari yang dibayangkan Wang Chen. Tentu saja, waktu yang dibutuhkan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Wang Chen. Dia takut tidak banyak waktu tersisa dalam tiga bulan itu. Sekarang, prioritas utama Wang Chen adalah keluar dari pengasingan sesegera mungkin dan bersiap memasuki domain naga langit. Ada pun tahap menengah yang murni. Secercah cahaya muncul di matanya. Mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Kalau begitu aku akan meninggalkannya sampai aku memasuki domain naga langit. 2484. Hahaha, nak, sepertinya kamu sudah berhasil menerobos. Di dalam gua, mata Lord Laihuo berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Chen berjalan keluar dari ruang rahasia. Pada saat yang sama, melihat Wang Chen, Lord Laihuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada Wang Chen. Anak ini sepertinya mendapat banyak keuntungan kali ini. Tuan Laihuo hanya bisa menghela nafas. Namun, dengan sangat cepat, Yang Mulia Laihuo menjadi santai. Wang Chen keluar dari pengasingan dan maju adalah berita terbaik. Kita harus tahu bahwa beberapa hari ini, Lord Laihuo sangat cemas. Jika bukan karena dia merasakan situasi di ruang rahasia itu aneh dan auranya tiba-tiba menjadi ganas, mengetahui bahwa Wang Chen telah memasuki tahap akhir, Lord Laihuo mungkin telah mengganggu kultivasi Wang Chen. Karena tidak banyak waktu tersisa sebelum domain naga langit diaktifkan. Kali ini, pengasingan Wang Chen, menurut pendapat Lord Laihuo, akan berakhir dalam satu atau dua bulan. Lord Laihuo tidak menyangka Wang Chen bisa menembus ke level baru dalam sekali jalan. Tapi hasilnya, sejak memasuki ruang rahasia ini, Wang Chen telah mengasingkan diri selama hampir tiga bulan. Selama periode ini, pertarungan memperebutkan token naga langit di kota Lin telah berakhir. Dan sekarang, domain naga langit akan diaktifkan. Bagaimana mungkin Lord Laihuo, yang sedang menunggu, tidak merasa cemas? Untungnya, Wang Chen keluar dari pengasingan tepat waktu. Mungkin ini adalah keberuntungan. Dia telah melangkah ke level ketiga dari Raging Fire Force. Mendengar kata-kata Lord Laihuo, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Hai! Mendengar kata-kata Wang Chen, Lord Laihuo menghirup udara dingin. Kekuatan api mengamuk tingkat ketiga. Nak! Kemudian, ekspresi Lord Laihuo menjadi aneh. Melihat Wang Chen, dia terkejut sekaligus emosional. Tingkat ketiga dari kekuatan api mengamuk. Konsep macam apa ini? Tuan Laihuo sangat jelas. Di puncak lima elemen, hanya ada enam lapisan. Mereka yang mampu mencapai lantai lima dan enam semuanya adalah ahli yang tiada taranya. Bahkan jika itu adalah Yang Mulia Laihuo sendiri, ketika dia melangkah ke kekuatan api mengamuk tingkat ketiga, dia juga berada di puncak yang murni tingkat menengah. Terobosan itu membuka dao besar ke tahap akhir yang murni. Adapun Wang Chen. Dia baru melangkah ke alam matahari murni tiga bulan lalu, kan? Dia sudah memasuki level ketiga dari Raging Fire Force. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain memang menyebalkan. Tiba-tiba, Yang Mulia Laihuo menyadari bahwa di depan Wang Chen, dia sedikit tragis. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Wang Chen. Itu benar. Nak, sekarang kamu telah melangkah ke tahap menengah matahari murni, seharusnya tidak ada hambatan apapun. Dengan bantuan kekuatan api mengamuk tingkat ketiga, memasuki domain naga langit akan memberi anda sarana tambahan untuk melindungi diri anda sendiri. Setelah pulih dari keterkejutannya, Yang Mulia Laihuo memandang Wang Chen dan menghela nafas. Domain naga langit akan segera dibuka. Berapa lama yang saya habiskan dalam pengasingan kali ini? Mendengar kata-kata Yang Mulia Laihuo, Wang Chen mengangkat alisnya dan buru-buru bertanya. Tiga hari kemudian, domain naga langit akan dibuka. Jika bukan karena saudara Wang Chen keluar dari pengasingan hari ini, guru mungkin tidak akan mampu menahannya. Mendengar perkataan Wang Chen, saat ini, seorang pria parubaya tidak jauh dari Yang Mulia Laihuo berkata. Mendengar suara ini, Wang Chen hanya memperhatikan pria parubaya ini saat ini. Sekilas pria parubaya ini memiliki perawakan kekar dan wajah yang sederhana serta jujur. Dia mengenakan pakaian rami yang kasar, membuat orang merasa sangat kuat. Haha, aku lupa. Oh benar, saudara Wang Chen, ini murid tertua saya, Mopeng. Haha, kali ini, dia berjuang untuk mendapatkan token untuk memasuki domain naga langit. Pada saat itu, kalian mungkin harus saling menjaga satu sama lain. Adapun pengasinganmu kali ini, kamu sudah mengasingkan diri selama hampir tiga bulan. Dalam tiga hari lagi, domain naga langit akan terbuka. Di dalam kota Linku, ada sebuah pintu masuk. Tiga hari kemudian, Anda dan saya akan bepergian bersama dan menuju ke sana. Mendengar perkataan pria parubaya yang sederhana dan jujur, Yang Mulia Laihuo sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tertawa lebar. Tiga bulan, aku tidak menyangka. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laihuo, Wang Chen tertegun dan kemudian tersenyum pahit di saat berikutnya. Meskipun dia mengira pengasingan ini pasti akan memakan banyak waktu. Namun, waktu tiga bulan masih melebihi imajinasi Wang Chen. Raging Fire Force tingkat ketiga ini benar-benar tidak mudah untuk ditingkatkan. Kita harus tahu bahwa kali ini, dia secara praktis meminjam energi dari sumber kekuatan Raging Fire Force. Meski begitu, dia telah menghabiskan waktu tiga bulan. Jika bukan karena energi dari sumber kekuatan api mengamuk, apalagi tiga bulan, bahkan tiga tahun, Wang Chen mungkin tidak dapat menerobos, bukan? Dan ini hanyalah Raging Fire Force tingkat ketiga. Bagaimana jika dia ingin melangkah ke level keempat dari Raging Fire Force? Berapa banyak waktu yang perlu dia habiskan? Berpikir bahwa Yang Mulia Laihuo saat ini berada di puncak angkatan api mengamuk tingkat keempat, Wang Chen mau tidak mau merasakan rasa hormat. Ini memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Berpikir sampai saat ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Saat berikutnya, dia mengumpulkan pikirannya dan mengangguk pada Yang Mulia Laihuo, lalu segera membungkuk kepada Mopeng. Kalau begitu aku harus merepotkan kakakmu untuk menjagaku. Melihat Mopeng, Wang Chen merasa sedikit bersalah. Wang Chen tahu bahwa ini adalah murid tertua Yang Mulia Laihuo. Dan token naga langit yang dia miliki sekarang seharusnya milik Mopeng. Sekarang, karena dia, Mopeng tidak punya pilihan selain bertarung demi token naga langit. Meskipun dia mendapatkan token naga langit, dia pasti mengalami banyak masalah. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen merasa bersalah? Pada saat yang sama, saat pertama kali melihat Mopeng, Wang Chen merasakan keakraban. Di Mopeng, Wang Chen sepertinya melihat bayangan Wang Yan. Hal ini tanpa disadari membuat hubungan antara Wang Chen dan Mopeng semakin dekat. Berpikir bahwa di dalam wilayah naga langit, kedua belah pihak masih harus bekerja sama, Wang Chen tentu saja tidak berani gegabuh. Haha, apa maksudmu menjagaku? Saudara Wang Chen adalah teman baik guru, itu berarti Anda adalah senior Mopeng. Wilayah naga langit penuh dengan bahaya, kami akan saling mendukung saat itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Mopeng tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kalian berdua tidak harus bersikap sopan. Mopeng, dalam tiga hari ini, konsolidasikan kekuatanmu. Masih ada beberapa hal yang ingin saya katakan kepada saudara Wang Chen. Mendengar perkataan Wang Chen dan Mopeng, Yang Mulia Lai Huo berkata langsung. Yang Mulia Lai Huo menganggap dirinya orang yang tidak sopan, dia tidak menyukai ini. Sebaliknya, melihat Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Jelas, masih banyak hal yang ingin dia katakan. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen dan Mopeng saling memandang dan menganggupkan kepala, tidak berkata apa-apa lagi. Mopeng dengan cepat mundur, berbalik, dan memasuki ruang rahasia tidak jauh dari sana untuk bercocok tanam. Adapun Wang Chen, dia dibawa ke ruang belajar Yang Mulia Lai Huo. Ini adalah ruang belajar yang sangat sederhana. Meski disebut ruang belajar, namun sama sekali tidak terlihat seperti ruang belajar. Perabotannya sederhana, bahkan bayangan beberapa buku pun tidak terlihat, yang sejalan dengan karakter Yang Mulia Lai Huo. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam tersenyum. Instruksi apa yang dimiliki senior? Segera setelah itu, melihat Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen bertanya. He he, aku tidak punya instruksi apapun. Hanya saja saya mendengar berita baru-baru ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo menyipitkan matanya dan tersenyum. Berita apa? Jantung Wang Chen sedikit melonjak. Penerus Dewa Sejati telah muncul. Apalagi sepertinya cukup banyak orang yang ingin membunuhnya. It, imbalannya cukup tinggi, banyak orang yang ingin mencobanya. Yang Mulia Lai Huo memandang Wang Chen dengan maksud yang dalam dan berkata. Hai. Mendengar kata-kata Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen dengan keras menghirup udara dingin. Hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Hari itu, dia mengetahui masalah ini dari anggota geng naga beracun. Jelas sekali bahwa Gunung Sainte telah bergerak. Ia tidak menyangka di medan pertempuran ini, Gunung Sainte ternyata memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Sekarang, bahkan seorang ahli seperti Yang Mulia Lai Huo pun terkejut, bukankah itu berarti? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Jika identitasnya terungkap, dia takut di dunia ini, akan sangat sulit baginya untuk memiliki pijakan. Untuk membunuhnya, Gunung Sainte mungkin harus membayar mahal. Untuk hadiah yang bahkan dianggap murah hati oleh Yang Mulia Lai Huo, berapa banyak orang yang akan menjadi gila. Terlebih lagi, yang lebih mengkhawatirkan Wang Chen adalah Pada saat ini, Yang Mulia Lai Huo mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Mungkinkah dia sudah mengetahuinya? Untuk sesaat, ekspresi Wang Chen terus berubah. Senior. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit dan memandang Yang Mulia Lai Huo. Dia siap mengaku. Karena dia sudah mengatakannya sampai saat ini, Wang Chen tidak berniat untuk terus menyembunyikannya. Yang Mulia Lai Huo telah membantunya, Wang Chen yakin Yang Mulia Lai Huo tidak akan menyerangnya. Jika tidak, mengapa harus menunggu hingga hari ini? Hah sakit? Baiklah, aku hanya memberitahumu satu hal ini, itu saja. Bagaimanapun, akhir-akhir ini keadaan tidak damai. Angin di luar kencang, sebaiknya kita berhati-hati. Masker kulit manusia yang kamu kenakan kali ini lumayan, masih bisa dipakai. Kecuali, sebelum Wang Chen berbicara, Yang Mulia Lai Huo melambaikan tangannya, langsung menyela kata-kata Wang Chen. Mendengar kata-kata Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen merasa tersentuh. Dia tahu apa maksud Yang Mulia Lai Huo. Dia pasti telah mengetahui identitasnya. Tapi seperti yang diharapkan Wang Chen, Yang Mulia Lai Huo tidak memiliki pemikiran apapun. Kalau tidak, dia juga tidak akan mengatakan ini. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen merasa tersentuh di hatinya? Oh iya, kali ini memasuki domain naga langit, kamu masih harus lebih berhati-hati. Kian Yun dan yang lainnya tidak menyerah. Kali ini, cukup banyak orang yang memasuki domain naga langit yang mengetahui masalah Anda. Lupakan kota hutanku, bahkan beberapa kota besar di sekitarnya juga menyebarkan berita tentangmu. Cukup banyak ahli yang secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan bergandengan tangan. Bahkan ada cukup banyak ahli yang ingin mencobanya. Pada saat itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat menghindari banyak bahaya. Melihat wajah Wang Chen yang dipenuhi rasa terima kasih, Yang Mulia Lai Huo meringkuk dan terus berkata. Memikirkan bahaya yang akan dihadapi Wang Chen, alis Yang Mulia Lai Huo berkerut erat. Namun yang membuat Yang Mulia Lai Huo semakin khawatir adalah. Lebih penting lagi, kali ini, ada cukup banyak monster penyendiri yang akan muncul. Terlebih lagi, sudah ada orang yang menyebarkan berita bahwa mereka ingin memenggal kepala Anda. Berpikir sampai di sini, Yang Mulia Lai Huo menghela nafas lebih jauh lagi. Monster penyendiri itulah yang paling membuat orang khawatir. Bahkan Yang Mulia Lai Huo tidak punya pilihan selain waspada. 2485 Larut malam, api di dalam rumah menyala-nyala, seolah bisa padam kapan saja. Berbaring dengan tenang di tempat tidur, Wang Chen jarang sesantai ini. Namun, di bawah penampilannya yang santai, hati Wang Chen sudah kacau. Meski sudah larut malam, namun Wang Chen tidak merasa mengantuk sama sekali. Sebenarnya, bagi orang-orang setingkatnya, tidur atau tidak sudah tidak penting lagi. Dan saat ini, Wang Chen sedang berbaring di sini, karena ada terlalu banyak hal di hatinya. Hari ini, kata-kata Lord Lai Huo masih terngiang di telinga Wang Chen. Monster-monster tua di medan perang, pelaku kejahatan. Disebut pelaku kejahatan oleh Lord Lai Huo, disebut pelaku kejahatan di medan perang, seberapa kuatkah orang-orang ini. Wang Chen tidak berani membayangkan. Setidaknya, Wang Chen mengetahui satu hal, dan itu adalah seseorang yang pernah disebutkan oleh Lord Lai Huo sebelumnya. Guru Lord Lai Huo juga bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan. Mencapai tingkat dewa surgawi, budidayanya dikurangi kembali ke tahap awal yang murni. Sekarang, Lord Lai Huo tidak tahu seberapa kuat gurunya. Namun, dikatakan bahwa dia masih dalam tahap awal yang murni. Namun, tahap awal yang murni benar-benar berbeda dari orang biasa. Tahap awal pure yang semacam ini memiliki kekuatan yang mengejutkan. Setelah tertidur dan berkultivasi kembali, fondasinya sangat kokoh, pengalaman bertarungnya sangat kaya, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa meskipun kekuatan Guru Lord Lai Huo masih dalam tahap awal yang murni, namun kekuatan lima elemennya kemungkinan besar telah dikembangkan kembali ke tingkat keempat, atau bahkan lebih tinggi. Tahap awal yang murni, kekuatan lima elemen tingkat keempat. Orang seperti itu, jika Wang Chen bertemu dengannya, dia hanya bisa segera mundur, bukan? Terlebih lagi, orang-orang yang disebutkan Lord Lai Huo bukan hanya satu atau dua. Dan Guru yang dia sebutkan, tidak bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara mereka. Dikatakan bahwa ada orang yang telah melakukan budidaya ulang beberapa kali, dan kali ini mereka akan muncul. Orang-orang ini tidak akan dibatasi oleh domain naga langit, mereka dapat memasuki domain naga langit tiga kali. Orang-orang seperti itu, kebanyakan dari mereka akan memasuki domain naga langit untuk ketiga kalinya. Mereka lebih akrab dengan domain naga langit daripada siapapun. Metode mereka sangat menakutkan. Dan sekarang, Wang Chen ingin bersaing dengan orang-orang ini. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen sangat gelisah. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Tantangan yang akan mereka hadapi sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ada ribuan kota, dan ada lebih dari sepuluh ribu orang yang memasuki wilayah naga langit. Dengan kekuatan Wang Chen, itu benar-benar tidak signifikan. Selain orang-orang ini, ada juga orang-orang yang ingin membunuhnya dan mengambil alih Raja Kilin, serta kuali langit dan bumi dan labu pembunuh dewa. Bisa dibayangkan betapa besarnya bahaya yang ada di wilayah naga langit. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan tubuh Wang Chen hancur berkeping-keping. Dengan mengingat hal itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Coba saya lihat berapa banyak orang jenius yang mengerikan di dunia ini. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Kabut di hatinya sepertinya telah hilang saat ini. Beban berat itu sepertinya telah terangkat, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Karena pada akhirnya dia harus menghadapinya dan tidak bisa menghindarinya, lalu mengapa Wang Chen harus begitu khawatir? Saat itu, di benua langit yang mendalam, berapa banyak kesulitan yang tidak diatasi selangkah demi selangkah. Hari ini, dia tidak akan pingsan di hadapan kesulitan. Keyakinan dalam hatinya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Itu adalah sebuah tantangan, tetapi juga sebuah peluang. Seperti yang dikatakan yang mulia Lai Huo, jika dia bisa menonjol di wilayah naga langit, manfaat yang bisa dia peroleh tidak terbayangkan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan terlalu banyak manfaat, jika dia bisa kembali, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dengan pemikiran seperti itu, Wang Chen dengan cepat membuang semua kekhawatirannya ke pikirannya. Saat berikutnya, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Hanya tinggal tiga hari lagi, dan dia perlu menyesuaikan kondisinya lebih baik lagi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, seluruh medan perang tampak ramai. Pada hari ini, Forest City sangat ramai. Pada hari ini, itu adalah perjamuan sekali dalam seratus tahun. Pada hari ini, Wang Chen berdiri di depan Forest City. Tembok kota yang menjulang tinggi berdiri megah, mencapai awan. Berdiri di depan Forest City, aura sederhana dan tanpa hiasan menyapu, menyebabkan hati Wang Chen bergetar tak terkendali. Ini? Ini Forest City. Inikah kota di medan perang? Menyipitkan matanya, melihat ke kota, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Jejak ketidakhadiran muncul di matanya. Forest City memang megah. Sebagai perbandingan, benua langit yang mendalam tampak jauh lebih biasa. Berdiri di depan kota, Wang Chen sudah bisa merasakan aura biadab yang datang darinya. He he, ayo masuk. Melihat Wang Chen tenggelam dalam keheningan, Yang Mulia Api mengamuk menepuk pundaknya seolah dia tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Dia berkata sambil tersenyum, kota Lin hanyalah tempat biasa di medan perang. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda bisa keluar dan melihatnya. Dunia luar sangat besar. Namun, jika Anda dapat kembali dari wilayah Naga Langit, saya pikir kesempatan seperti itu tidak akan berkurang. Saat dia berbicara, Yang Mulia Lai Huo berjalan menuju kota. Mendengar kata-kata Yang Mulia Lai Huo, Wang Chen sadar kembali. Dia menganggupkan kepalanya dengan berat dan buru-buru mengikuti jejak Yang Mulia Lai Huo dan Mopeng. Kota itu dipenuhi orang. Jalanan dipenuhi kebisingan dan teriakan, yang membuat Wang Chen melihat kemakmuran kota hutan. Jika kota hutan seperti ini, bagaimana dengan keseluruhan medan perang? Seberapa spektakulerkah sebuah kota kelas satu? Tanpa diduga, orang-orang yang tertinggal di medan perang yang telah berkembang sedemikian rupa dalam puluhan juta tahun. Ini membuat Wang Chen menghela nafas. Sepanjang jalan, Wang Chen memperhatikan dalam diam. Di bawah pimpinan Yang Mulia Lai Huo, tidak butuh waktu lama bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk tiba di depan sebuah alun-alun besar. Di alun-alun ini, tidak diketahui berapa banyak orang yang berkumpul. Qian Yun, Zhou San, dan Wang Chen melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Benar, bukankah mereka Qian Yun, Zhou San, dan yang lainnya yang mengejarnya hari itu? Mereka juga muncul di sini, dan sangat mencolok. Alasan utamanya adalah kedua orang ini mempunyai status yang luar biasa di Forest City. Di bawah komando mereka, ada lusinan murid, dan di bawah para murid, ada banyak murid dan cucu yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan besar itu sungguh luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi Wang Chen untuk tidak memperhatikan mereka. Melihat beberapa orang ini, hati Wang Chen tanpa sadar menjadi waspada. Dan seolah-olah mereka juga melihat penampilan Wang Chen, kerumunan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi tenang. Hua! Namun, itu hanya sesaat, dan penonton kembali gempar. Kali ini, suaranya lebih keras lagi. Lihat, itu Yan Chen. Cek cek cek, aku tidak menyangka dia benar-benar berani berpartisipasi di wilayah Naga Langit. He he, dia punya pilihan. Dengan token Naga Langit di tangannya, tidak ada kata mundur. Jika dia tidak datang, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Itu benar. Dengan token Naga Langit di tangannya, dia tidak punya pilihan. Hari ini, token Naga Langit adalah token pelindungnya, tapi sebentar lagi, token Naga Langit, he he, akan menjadi jimat kematiannya. Aku dengar Raja Kilin bersamanya, dan ada dua harta karun tertinggi. Di tengah kerumunan yang mendidih, Wang Chen samar-samar mendengar semburan diskusi. Namun, topik tersebut selalu berkisar pada dirinya. Hal ini menyebabkan Wang Chen terkejut, dan dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak menyangka hari ini, dia bisa dianggap memiliki sedikit ketenaran. Namun, ketenaran ini, Wang Chen lebih suka tidak memilikinya. Haha, Lai Huo, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Saat Wang Chen mengeluh di dalam hatinya, ledakan tawa datang dari depan. Bukankah itu Zhou San, yang mengejar Wang Chen dan hampir membunuh Wang Chen? Melihat yang mulia Lai Huo, Zhou San berkata sambil tertawa keras dan jelas. Kecuali, saat dia berbicara, pandangannya beralih ke Wang Chen. Menyipitkan matanya, dia mengukur Wang Chen dari atas ke bawah. Zhou San berkata sambil tersenyum dingin, Nak, setidaknya kamu bijaksana. Hehe, saya harap Anda bisa berjuang untuk jangkau waktu tertentu. Kata-kata Zhou San sama sekali tidak sopan. Serahkan hartanya sekarang, mungkin masih ada waktu. Saya akan meminta orang untuk memastikan bahwa Anda memiliki mayat yang utuh. Di sampingnya, Qian Yun memandang Wang Chen dengan sinis dan berkata tanpa tergesa-gesa. Dengan token naga langit yang dimilikinya, mereka secara alami tidak dapat melakukan apapun terhadap Wang Chen. Namun, situasi seperti ini tidak bisa bertahan lama. Poin ini, semua orang sadar betul di dalam hati mereka. Saat ini, Qian Yun dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Tapi mata sedingin es dari orang-orang di samping mereka sudah menjelaskan segalanya. Setelah percakapan Zhou San dan Qian Yun, suasana di tempat tersebut tiba-tiba menjadi sedingin es. Aura itu perlahan memadat. Huhu, jangan menyindirku. Ayahmu tidak tertipu oleh ini. Ingin harta karun. Kalian semua bertanya pada bocah ini apakah dia setuju atau tidak sebelum berbicara. Hanya beberapa anak ayam di sampingmu. Berhati-hatilah agar tidak terjepit sampai mati dengan masing-masing tangan. Dalam suasana suram, Yang Mulia Lei Huo berjalan di depan Zhou San dan Qian Yun dan berkata sambil tersenyum dingin. Dia melirik Zhou San dan Qian Yun. Jika kamu punya waktu untuk menyombongkan diri, kenapa kamu tidak menghemat tenaga? Tunggu saja untuk menangis. Hahaha. Aura Yang Mulia Lei Huo saat ini tidak kalah pentingnya. Saat dia berbicara, dia tertawa keras. Adik, bagaimana menurutmu? Segera setelah itu, Yang Mulia Lei Huo bahkan bertanya kepada Wang Chen sambil tersenyum. Jika aku masih memiliki sisa nafas, aku tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Mendengar kata-kata Yang Mulia Lei Huo, Wang Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Suaranya tidak nyaring, tapi nyaring dan kuat. Pada malam itu tiga hari lalu, Wang Chen memikirkan banyak hal. Hal ini membuat hati Wang Chen pun menjadi tenang. Pada saat ini, meskipun suasananya suram dan meskipun dia ditatap oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen tidak takut sedikitpun. Saat suaranya memudar, dia menatap Qian Yun dan Zhou San dalam-dalam dan mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Serahkan harta karun itu dan biarkan mayat mereka tetap utuh. Apakah mereka benar-benar mengira Wang Chen bodoh? Jika mereka punya kemampuan, lakukanlah. Dia, Wang Chen, akan menanggungnya. Saat itu, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Menyerah tanpa perlawanan, Wang Chen tidak bisa melakukan hal seperti itu. Bagus. Huhu, bagus sekali. Kau muda memang penuh semangat. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Qian Yun berubah. Saat berikutnya, dia tertawa karena marah. Kita lihat saja. Segera setelah itu, dia menatap tajam ke arah Wang Chen dan berkata dengan suara dingin. Kata-katanya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya dan sangat dingin. Seolah-olah udaranya membeku. 2.486 Anak muda, percaya diri itu bagus. He he, namun, jangan sampai punggungmu terkilir karena bualanmu. Itu tidak baik. Selain Qian Yun, seorang pria parubaya juga tertawa dingin. Saat suaranya jatuh, dia mengayunkan tangannya dan mengikuti Qian Yun kekejauhan. Domain naga langit belum dibuka, tetapi pertempuran telah dimulai. Udara dipenuhi bau mesiu. Huhu, saya harap Anda masih percaya diri dengan domain naga langit. Zou San juga tertawa karena sangat marah. Saat suaranya jatuh, dia berbalik dan pergi dengan marah. Yan Chen. Wilayah naga langit ini akan menjadi tempat pemakamannya. Melihat Qian Yun, Zou San, dan yang lainnya pergi, ekspresi Wang Chen dingin. Pada saat ini, situasi di sini secara alami menarik perhatian banyak orang. Untuk sesaat, semua orang mendiskusikannya. He he, Saudara Wang Chen, kamu harus berhati-hati terhadap Kou Hai itu. Dia sangat kuat. Kali ini, dia akan memasuki domain naga langit. Melihat Zou San, Qian Yun, dan yang lainnya pergi, Mo Peng mengingatkan sambil tertawa. Dia berdiri di samping Wang Chen. Kou Hai. Mendengar kata-kata Mo Peng, Wang Chen melihat dengan serius ke arah yang ditinggalkan Qian Yun. Kou Hai, seharusnya pria parubaya yang mengikuti di belakang Qian Yun, kan? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut erat. Sejak dia memasuki alun-alun ini, Wang Chen merasakan banyak tatapan tidak ramah. Sepertinya ada sedikit masalah kali ini. Sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menantikan pembukaan domain naga langit sesegera mungkin. Mungkin banyak orang yang sudah haus akan hal itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mau tidak mau diam-diam waspada. Seiring berjalannya waktu, sudah ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun. Itu adalah keriuhan suara dan sangat hidup. Dan di tengah kerumunan yang padat ini, entah berapa banyak orang yang menatap Wang Chen. Apalagi seiring berjalannya waktu, mata orang-orang ini menjadi semakin membara. Jika pandangan bisa membunuh, Wang Chen pasti sudah terbunuh berkali-kali saat ini. Berdengung. Dalam suasana yang aneh ini, momen lain berlalu. Tiba-tiba, seberkas cahaya ekstrim diserap ke dalam ruang kosong di tengah alun-alun. Setelah itu, perangan lembut terdengar, dan seluruh alun-alun berguncang. Dong. Suara tumpul terdengar, dan seluruh alun-alun tampak bergetar. Saat sinar cahaya mendarat di ruang kosong di tengah, langsung menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dalam cahaya dan bayangan, garis-garis pola secara bertahap muncul di tanah kosong yang semula biasa. Pola berurat yang padat sungguh luar biasa. Pola-pola ini melayang dan membentuk formasi yang aneh. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Wang Chen pun terkejut. Formasi susunan. Siapa sangka ruang kosong yang tampak biasa ini sebenarnya adalah formasi susunan. Tidak mengherankan jika tidak ada seorang pun yang pernah mengambil satu langkah pun ke dalamnya. Formasi ini sudah ada entah sudah berapa lama. Ini dibuka setiap seratus tahun sekali. Setiap kali dibuka, itulah saatnya domain naga langit terbuka. Seolah merasakan keterkejutan Wang Chen, Lord Lai Huo, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan suara yang dalam. Seratus tahun yang lalu, dia pernah mengalami pemandangan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Lord Lai Huo tampak jauh lebih tenang. Domain naga langit akan segera dibuka. Mendengar kata-kata Lord Lai Huo, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Haha, domainnya akan segera dibuka. Cek cek cek, sebentar lagi, akan ada sesuatu untuk dilihat. He he, ada seratus orang dari kota Lin kita yang memasuki wilayah naga langit kali ini. Berapa banyak dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup? Ini pertarungan sengit lainnya. Saya tidak tahu berapa puluh ribu orang yang telah memasuki medan perang. Saat itu, saya khawatir tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup, bukan? Kali ini, ada lebih banyak orang tua dan penjahat tersembunyi yang keluar. Ini bahkan lebih hidup. Saat garis-garis itu saling bersilangan dan membentuk susunan yang aneh, kerumunan di alun-alun, setelah guncangan awal, juga menjadi gempar. Semua orang melebarkan mata mereka dan melihat ke arah barisan, berdiskusi. Tanggal kematian Yan Chen telah tiba. Kasihan sekali Raja Kilin itu. Kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Dan harta ajaib di Yan Chen. Dikatakan bahwa labu hitam dan kuali merah juga sangat keras. Setelah keributan, lebih banyak mata orang terfokus pada Wang Chen. Arrai dibuka. Tentu saja, pertempuran akan segera dimulai. Boom! Di tengah diskusi yang kacau, seluruh alun-alun tiba-tiba bergetar sejenak. Raungan meledak di telinga semua orang seperti sambaran petir. Bas! Segera setelah itu, susunannya diputar. Di inti susunan, sebuah pintu yang sangat megah muncul di hadapan semua orang. KKK Di tengah suara yang tajam, pintu terbuka dan bintang bersinar terang. Domain naga langit telah dibuka. Melihat pemandangan seperti itu, Lord Laihuo segera berkata, Hahaha, aku akan bergerak dulu. Saat pintu terbuka, seseorang langsung tertawa keras. Memegang token naga langit, sesosok tubuh melintas dan memasuki pintu tanpa batas, menghilang dari pandangan semua orang. Aku ikut juga. Segera setelah itu, sosok kedua keluar. Hanya mereka yang memiliki token naga langit yang dapat melewati pintu ini. Saat mereka berdua memasuki pintu, Wang Chen dapat dengan jelas melihat token naga langit menyatu ke dalam pintu. Sungguh susunan yang ajaib. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen diam-diam memuji di dalam hatinya. Namun, dengan sangat cepat, wajahnya berubah serius. Dia juga harus berangkat. Tidak perlu terburu-buru, biarkan mereka pergi dulu. Namun, pada saat Wang Chen hendak menyerang, Lord Laihuo menarik Wang Chen kembali. Segera setelah itu, dia cemberut dan melihat kekejauhan. Jelas sekali, Tuan Laihuo tidak ingin Wang Chen masuk dengan gegabu sekarang. Jika dia masuk sekarang, dia tidak hanya tidak bisa mengambil inisiatif, tapi dia mungkin juga berada dalam bahaya yang lebih besar. Lord Laihuo berharap Wang Chen dapat menunda sebanyak mungkin. Mendengar kata-kata Lord Laihuo, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengangguk. Sebagai Lord Laihuo yang telah memasuki domen naga langit sebelumnya, dia secara alami tahu lebih banyak daripada Wang Chen. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membantah perkataan Lord Laihuo. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menunggu dengan tenang. Huh, anak itu cukup tenang. Dikit jauhan, melihat Wang Chen menunggu dengan tenang, Zhou San mendengus dengan ekspresi jelek. Tuan, kalau begitu aku. Selain Zhou San, seorang pemuda mengerutkan kening dan memandang Zhou San dan bertanya. Anda duluan, ingat, setelah masuk, bergabunglah dengan orang-orang Qian Yun. Mendengar perkataan pria di sampingnya, Zhou San berkata dengan suara rendah. Baiklah. Saat suara Zhou San turun, pemuda itu mengungkapkan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Sosoknya melintas dan menyapu menuju pintu. Huh, Yan Chen, aku akan menunggumu di dalam. Hidupmu adalah milikku. Sesaat kemudian, teriakan nyaring terdengar. Ini adalah suara yang datang dari sisi Qian Yun. Kouhai, yang disebutkan Mopeng sebelumnya, mencibir pada Wang Chen dan juga memasuki formasi. Bersama Kouhai ada seorang pria parubaya dengan sosok tegap dan ekspresi galak. Kedua orang ini adalah orang-orang Qian Yun. Anak, ini tentang waktu. Kali ini, setelah masuk, tidak perlu mengatakan apapun lagi. Ikuti Mopeng dan kabur ke arah barat daya. Semakin cepat semakin baik. Selama kita bisa membunuh kita menuju gurun di arah barat daya, saya pikir mereka tidak akan berani mengejar kita. Jangan terobsesi dengan pertarungan. Ketika Qian Yun, Zhou San, dan yang lainnya telah masuk, hampir seratus orang di kota Lin telah memasuki domen Naga Langit. Melihat formasi akan segera ditutup, Lord Lai Huo yang berada di samping Wang Chen akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Lord Lai Huo, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, dia menganggup ke arah Mopeng. Jelas sekali, Tuan Lai Huo sudah membuat pengaturan. Karena itu masalahnya, Wang Chen hanya akan mengikuti instruksi Lord Lai Huo. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan ekspresi tegas, dia memegang token Naga Langit di tangannya. Setelah bertukar pandang dengan Mopeng, keduanya bergegas menuju formasi yang akan ditutup pada saat bersamaan. Astaga! Sosok mereka bersinar dan angin bersiul di telinga mereka. Wang Chen dan Mopeng menerobos masuk ke dalam formasi dan langsung menuju pintu yang akan ditutup. Mereka bergerak. Sudah kuduga, he he, hanya saja kali ini jalan buntu. Tidak ada harapan untuk kembali hidup-hidup. Namun, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Lord Lai Huo membiarkan muridnya mengambil risiko bersama Yan Chen. Mungkinkah Tuan Lai Huo benar-benar menerima manfaat dari Yan Chen? Huh, siapa yang tahu? Mari kita lihat, ilusi kehampaan akan menunjukkan segala sesuatu di dalam domen Naga Langit. Segera, kita akan dapat melihat hasil dari keduanya. Melihat aksi Wang Chen, orang-orang yang hadir menjadi heboh. Mereka sedang menunggu momen ini. Sekarang, semua orang sudah menyadari situasinya. Yan Chen ini telah memasuki domen Naga Langit sekarang. Dalam sekejap, dia akan dikejar oleh banyak ahli dari kota Lin. Dan semua ini akan ditampilkan di langit melalui ilusi langit berbintang yang dihasilkan oleh formasi untuk dilihat semua orang. Hal ini membuat banyak orang tidak sabar. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang sudah mulai memasang taruhan untuk melihat berapa lama Yan Chen ini bisa bertahan. Dikatakan bahwa Yan Chen ini adalah seorang pejuang yang baru saja melangkah ke alam yang murni. Jadi bagaimana jika dia menarik kesengsaraan petir yang menantang surga? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam yang murni. Dan kali ini, para ahli dari kota Lin yang telah memasuki domen Naga Langit. Tidak ada kekurangan dari alam yang murni tahap akhir, alam yang murni puncak dan bahkan alam yang murni sempurna. Di hadapan orang-orang ini, tahap awal alam yang murni hanyalah sebuah keberadaan seperti semut. Yan Chen hanya bisa diinjak dan dihancurkan. Memikirkan hal ini, semua orang menatap ke langit tanpa berkedip. Angin bersiul di telinganya. Di sekelilingnya gelap gulita. Wang Chen bisa merasakan tubuhnya didorong oleh kekuatan misterius saat dia bergerak maju dengan cepat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya secercah cahaya muncul. Pintu keluar sudah muncul di depan mata Wang Chen. Dalam secercah cahaya itu, Wang Chen tidak hanya merasakan sedikitpun kehangatan, Wang Chen hanya merasakan kedinginan yang tak ada habisnya. Niat membunuh yang luar biasa. Bahaya ada di sini. 2487 Ujung cahayanya adalah tempat wilayah Naga Langit berada. Pegunungan hijau, air jernih, wangi bunga, dan kicauan burung. Wilayah Naga Langit membuat semua orang merasa rileks dan bahagia. Mereka seharusnya menikmati pemandangan yang begitu indah. Namun, tidak ada seorang pun yang berminat melakukannya. Banyak ahli yang pertama kali memasuki wilayah Naga Langit tetap diam pada saat ini. Mata semua orang tertuju pada pintu keluar yang gelap. Udara sepertinya membeku saat ini. Para ahli punya pemikiran dan rencana masing-masing. Wilayah Naga Langit akan segera ditutup. Setelah beberapa waktu, seseorang di antara kerumunan itu bergumam. Kalimat ini menyebabkan udara membeku. Suhu tiba-tiba turun dan niat membunuh menyebar. Banyak seniman bela diri yang menjadi tegang ketika mendengar ini dan mata mereka menjadi gelap. Yan Chen. Nama ini muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Mereka semua menunggu pria bernama Yan Chen. Mereka semua menunggu dia muncul. Wuss. Angin dingin bersiul saat keluar dari lubang hitam pekat, menyebabkan orang menggigil ketakutan. Dia di sini. Tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Dalam kegelapan tanpa batas, seseorang telah melihat dua sosok dengan cepat menuju pintu masuk gua. Membunuh. Melihat adegan ini, seseorang memimpin dan meraung. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh melesat keluar, langsung menuju pintu masuk gua. Yan Chen, mati. Kemudian, serangkaian raungan marah terdengar. Yan Chen muncul. Harta karun itu muncul. Selama mereka membunuh Yan Chen, mereka akan bisa mendapatkan Raja Kilin, Kuali Merah, dan Labu Hitam. Hal-hal ini cukup membuat orang ngiler. Di kota Lin, karena token naga langit, semua orang hanya bisa bertahan. Tapi sekarang, mereka telah memasuki wilayah naga langit. Di sini, Yan Chen tidak lagi dilindungi oleh token naga langit. Niat membunuh meledak. Boom. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara meledak dan senjata suci muncul. Itu sangat mempesona. Niat membunuh yang tajam itu mencekik. Mendesis. Namun, di tengah niat membunuh yang mengerikan, tiba-tiba, sebuah suara tajam terdengar. Kemudian, lampu hijau melintas di langit. Oh tidak. Mundur. Kemunculan lampu hijau yang tiba-tiba ini menyebabkan pupil beberapa seniman bela diri mengecil secara tiba-tiba. Perasaan bahaya muncul dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Buk-buk-buk. Ekspresi dari beberapa kultifator terkuat berubah drastis. Mereka tiba-tiba berbalik dan mundur ke belakang. Ledakan. Saat mereka hendak mundur, ledakan keras terdengar. Lampu hijau tanpa batas memenuhi udara, dan angin kencang menyapu, membuat pasir dan batu beterbangan. Pada saat ini, seluruh tanah bergetar hebat di bawah suara gemuruh. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Di dalam lampu hijau yang menakutkan itu, seorang praktisi yang paling dekat dengannya terbungkus di dalamnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan kabut berdarah memenuhi udara. Dalam sekejap, tubuh prajurit itu terkoyak menjadi beberapa bagian. Tidak. Ceritan mengerikan lainnya terdengar. Adegan itu kacau. Dimanapun lampu hijau melintas, kekuatan destruktif yang ditimbulkannya sangatlah mengejutkan. Bahkan para seniman bela diri yang telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya dan mundur dengan cepat mau tidak mau harus mundur dalam kekalahan di bawah gelombang udara yang menakutkan ini. Desir-desir. Di tengah jeritan darah yang tak terbatas dan daging berceceran di mana-mana, terdengar suara siulan panjang. Kemudian, dengan suara menusuk yang tajam, dua sosok dengan paksa keluar dari pengepungan. Ayo pergi. Di tengah suara gemuruh lembut, kedua sosok itu tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah mereka sudah menduganya, mereka berlari menuju arah barat daya domain naga langit. Itu benar. Dua sosok yang muncul saat ini, bukankah mereka Wang Chen dan Mopeng? Di bawah bimbingan yang mulia Lai Huo, keduanya memilih untuk masuk ke domain naga langit pada saat-saat terakhir sebelum formasi ditutup. Sebelumnya, dalam kegelapan tanpa batas, Wang Chen melihat pintu keluar dan melihat cahaya. Namun, cahaya fajar membuat seseorang merinding. Wang Chen bisa membayangkan kegelapan macam apa yang menantinya di balik cahaya. Entah berapa banyak ahli yang sudah menunggu di sana, seperti serigala dan harimau, menunggunya muncul. Menghadapi krisis seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa duduk diam dan menunggu kematian. Oleh karena itu, pada saat mereka hendak bergegas keluar gua, Wang Chen dan Mopeng punya rencana. Wang Chen melepaskan ledakan lampu hijau. Lampu hijau yang meledak tadi adalah ledakan lampu hijau milik Wang Chen. Kekuatannya telah mencapai tingkat matahari murni dan mengintegrasikan energi kekuatan api mengamuk tingkat ketiga. Seberapa mengerikankah ledakan lampu hijau yang dialami Wang Chen saat ini? Menghadapi krisis seperti itu, hanya ledakan lampu hijau yang dapat membalikkan keadaan dan membuka jalan bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Ledakan lampu hijau terjadi. Seperti yang dia duga, semua orang diliputi oleh energi ledakan lampu hijau ketika mereka lengah. Adegan itu kacau balau. Memanfaatkan momen ini, Wang Chen dan Mopeng bergabung. Dengan bantuan harta ajaib Mopeng, mereka memasang pertahanan dan bergegas keluar dari jangkauan ledakan lampu hijau. Dan sekarang, mereka langsung menuju gurun di barat daya wilayah Naga Langit sesuai permintaan Lord Lai Huo. Angin bersiul di telinganya, kaki Wang Chen terus-menerus melangkah keluar secara eksplosif dan mengintegrasikan teknik gerakan Ca Sing Moon. Kecepatan Wang Chen sangat cepat hingga ekstrim. Selain Wang Chen, Mopeng juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan tidak kalah sedikitpun. Dua sosok berubah menjadi bayangan panjang dan dalam sekejap mata, tersapu puluhan ribu meter. Ah, Yang Chen sialan, aku akan membunuhmu. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat Yang Chen dan Mopeng tersapu puluhan ribu meter dalam sekejap mata dan langsung menuju kekejauhan, kerumunan itu sangat marah. Saat energi ledakan lampu hijau melemah, satu demi satu sosok bergegas keluar dari kehancuran ledakan lampu hijau. Orang-orang ini berlumuran debu atau berlumuran darah. Saat ini, wajah mereka hampir berubah. Rasa malu dan terhina yang luar biasa. Ini benar-benar suatu rasa malu dan hina yang luar biasa. Dengan begitu banyak orang yang mengepung Yang Chen, secara logika, mereka seharusnya bisa dengan mudah membunuh Yang Chen. Tapi sekarang, bukan hanya hasilnya seperti ini, mereka malah mengalami kerugian yang besar. Yang Chen tidak dibunuh oleh mereka. Sebaliknya, di bawah konspirasi Yang Chen, semua orang yang hadir cukup menderita. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang dengan kekuatan lemah dan tidak siap bahkan terluka parah. Bagaimana ini tidak membuat orang menjadi gila? Tidak peduli dengan penampilan memalukan mereka, melihat ke arah mana Wang Chen melarikan diri, para seniman bela diri yang menderita kerugian ini memiliki ekspresi yang menyeramkan dan meraung berulang kali. Aku akan membunuhmu. Yang Chen, tinggedewa untukku. Di tengah raungan kemarahan, satu demi satu sosok dengan cepat diusir. Lusinan seniman bela diri, pada saat ini, melancarkan pengejaran besar yang menakutkan. Secercah cahaya terang merobek bagian langit dan bumi ini, dan aura mengerikan mengalir ke langit. Niat membunuh telah dilepaskan sepenuhnya. Maka, perburuan besar pun dimulai. Bajingan, Yan Chen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Di tengah kerumunan, ekspresi Kouhai sangat suram. Meskipun dia berhasil menghindari rencana Wang Chen dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia tetap berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kali ini, ketika dia memasuki domen naga langit, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh Yan Chen ini dan mendapatkan harta karun itu. Ini adalah perintah kematian yang diberikan oleh tuannya. Dan sekarang, dia melewatkan peluang besar. Jika dia membiarkan Yan Chen melarikan diri begitu saja, Kouhai bisa membayangkan betapa mengerikannya kemarahan tuannya. Kouhai sangat memahami karakter Qian Yun. Pada waktu itu, memikirkan hal ini, hati Kouhai bergetar hebat. Dia tidak punya pilihan. Dia harus membunuh Yan Chen. Menampilkan kekuatannya yang kuat, dalam beberapa langkah, dia terbang 10 ribu meter dan membunuh ke depan. Kouhai terus-menerus menutup jarak antara dia dan Yan Chen dan Mopeng. Dunia yang awalnya damai menjadi menggemparkan dunia dalam pengejaran semacam ini. He he, menarik. Saat semua orang mengejar, sangat sedikit orang yang memperhatikan ada dua sosok berdiri tidak jauh dari pintu masuk yang telah disegel. Sebelumnya, mereka tidak terlibat dalam energi ledakan lampu hijau dan tidak terluka. Dan sekarang, mereka diam-diam melihat ke arah pelarian Wang Chen, tenggelam dalam pikirannya. Benar-benar anak yang menarik. Orang luar, tidak buruk. Hingga sosok Wang Chen menghilang dari pandangan mereka, salah satu pria bergumam pada dirinya sendiri. Huh, itu hanya keterampilan yang tidak berarti. Orang-orang itu juga sekelompok sampah. Pantas saja harta karun seperti Raja Kilin diperoleh oleh orang yang begitu lemah. Kian Yun, So San, orang-orang ini menjadi semakin buruk. Mendengar perkataan orang pertama, orang kedua mendengus dingin. Dua orang yang seharusnya tidak saling kenal sekarang seperti teman, berdiri di sini dan berbicara tentang Wang Chen, Raja Kilin, dan Kian Yun serta yang lainnya di dunia luar. Jadi, maksudmu kamu punya cukup harta untuk membunuh anak itu? Menurut pengamatan saya, kekuatan anak itu tidak lemah. Mendengar perkataan orang kedua, orang pertama tersenyum dan bertanya. Hanya seekor semut, sebaiknya kamu tidak bertengkar denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan bertarung denganmu terlebih dahulu. Orang kedua dengan dingin mendengus. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah tempat Wang Chen melarikan diri. Kamu adalah mangsaku. Kilatan melintas di mata sosok itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Astaga! Mengatakan itu, sosoknya keluar. Dengan langkah yang terkesan biasa saja, sosok ini justru menempuh jarak puluhan ribu meter. Gedebuk! 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 Hanya dalam beberapa langkah, sosok ria ini menyatu dengan langit dan bumi. Menyusut menjadi satu inci, inilah kemampuan ilahi yang sebenarnya. Seorang ahli sejati akhirnya muncul. Dan dia juga memperhatikan Wang Chen. Saat sosok itu pergi, yang tersisa hanyalah pria yang berbicara di awal. Ada juga beberapa orang yang terluka para akibat ledakan lampu hijau tersebut. Melirik ke arah sekelompok orang yang berteriak sedih, wajah mereka berlumuran tanah, sudut mulut sosok ini menampakkan senyuman penuh arti. Menyipitkan matanya, dia melihat ke arah mana Wang Chen melarikan diri. Melihat sosok yang mengejarnya, pria ini menghela nafas panjang. Raja Kilin, sepertinya aku juga membutuhkannya. He he, di sana, sepertinya, Gurun Barbar, yang mulia Laihuo memintanya pergi ke sana. Itu bijaksana, saya akan mengikutinya untuk melihatnya. Sambil menghela nafas, sosok itu menjadi ilusi di saat berikutnya. Di tengah angin dingin, sosok itu berputar dan anehnya berubah menjadi debu, menghilang di antara langit dan bumi. Pria itu tidak pergi, dia juga tidak melakukan gerakan apapun, tetapi dia benar-benar menghilang bersama angin. Jika pemandangan aneh seperti itu dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut. Sangat disayangkan dalam situasi kacau seperti ini, perhatian semua orang terfokus pada Wang Chen, jadi tidak ada yang memperhatikan pemandangan seperti itu. 2488 Hai! Semua orang menghirup udara dingin. Pada saat ini, di luar wilayah Naga Langit, semua orang di alun-alun kota Lin mempunyai ekspresi berbeda di wajah mereka. Astaga, Yang Chen itu benar-benar menantang surga. Sebenarnya ada trik seperti itu. Cek! 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 Kupikir dia pasti sudah mati. Saya tidak menyangka dia mampu berjuang untuk keluar dari krisis seperti ini. Kali ini, bagus untuk ditonton. Haha, aku ingin tahu apakah para ahli itu akan meledak karena amarahnya. Huh, itu hanya tipuan kecil. Jika bukan karena fakta bahwa para ahli itu terlalu ceroboh, bagaimana mereka bisa memberi kesempatan pada para itu? Jadi bagaimana jika dia kabur sekarang? Kematian hanyalah masalah waktu. Dia tidak punya tempat untuk lari. Tunggu kematianmu. Saat adegan pengejaran besar-besaran terjadi di alam Naga Langit, orang-orang di Lin City Plaza meledak menjadi gempar. Melalui ilusion void, mereka melihat segala sesuatu yang terjadi di wilayah Naga Langit. Sebelumnya, semua ahli berada di tempatnya, menunggu untuk membunuh Yan Chen. Pada saat itu, semua orang mengira Yan Chen pasti akan mati. Tapi apa hasilnya? Yan Chen menggunakan kenyataan untuk menamparkan wajah semua orang dengan kejam. Gerakan tiba-tiba itu benar-benar memungkinkan dia keluar dari pengepungan. Bagaimana mungkin penonton tidak heboh? Untuk sesaat, suara diskusi naik dan turun. Di tengah kerumunan, Zhou San, Qian Yun, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat suram. Zhou San, khususnya, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Ekspresinya hampir berubah. Berengsek. Zhou San dengan tajam memelototi ilusi di udara, wajahnya berkerut, sekelompok sampah. Kalian semua adalah sampah. Zhou San sangat marah. Baru saja, dia sedang menunggu uang Chen jatuh, tapi sekarang. Tamparan ini sama sekali tidak ringan. Qian Yun, yang berdiri di samping Zhou San, juga memasang ekspresi permusuhan di wajahnya. Dia menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Selain Zhou San dan Qian Yun, semua ahli lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Hahaha, Qian Yun, Zhou San, sepertinya murid-muridmu biasa saja. Cek cek cek, kamu ingin membunuh Yan Chen. Itu tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hahaha. Di tengah suasana yang aneh dan menyedihkan ini, terdengar ledakan tawa. Bukankah ini yang mulia Lai Huo? Wajah yang mulia Lai Huo memerah, wajahnya dipenuhi senyuman dan kebanggaan. Di masa lalu, yang mulia Inferno tidak senang dengan Zhou San, Qian Yun, dan yang lainnya. Terutama Zhou San, orang yang sombong, dan Qian Yun, Ban Chi. Kedua orang ini telah melakukan segala macam kejahatan. Sekarang dia bisa melihat mereka berdua mengalami kemunduran seperti itu, bisa dibayangkan betapa senangnya yang mulia Lai Huo. Orang lain takut pada Qian Yun dan Zhou San, tapi dia, yang mulia Inferno, tidak. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tertawa tanpa keraguan. Tawanya sangat memekakan telinga di lapangan umum. Bajingan. Ekspresi Zhou San menjadi semakin terdistorsi saat dia mendengarkan kata-kata yang mulia Lai Huo. Dia menatap tajam ke arah Lord Lai Huo dengan tatapan mematikan. Kamu mau mati? Zhou San berteriak dengan murung. He he, mati, apakah kamu berhak mengatakan itu kepadaku? Yang mulia Lai Huo mencibir. Zhou San. Dia, yang mulia Lai Huo, tidak takut. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Lebih-lebih lagi. Memutar matanya, Lord Lai Huo menyipitkan matanya. Jika kamu tidak senang, kamu bisa datang dan menggigitku. Ini adalah sebuah provokasi. Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Dapat dikatakan bahwa kali ini, yang mulia Lai Huo tidak memberikan wajah apapun kepada Zhou San. Aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata yang mulia Lai Huo, Zhou San yang pemarah meraum dengan marah. Dia sangat marah. Masalah Yan Chen telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Dan sekarang, yang mulia Lai Huo mempermalukannya di depan umum. Gigit dia, yang mulia Lai Huo benar-benar memperlakukannya sebagai binatang buas. Bagaimana Zhou San bisa menanggung ini? Memikirkan hal ini, aura Zhou San meletus, dan dia akan menyerang yang mulia Lai Huo. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kota Lin, apakah kamu lupa? Namun, sebelum Zhou San sempat menyerang, gelombang dingin membuat Zhou San bergidik hebat. Kali ini, Qian Yun lah yang menonjol. Dia menarik Zhou San kembali, ekspresinya dingin. Kata-kata Qian Yun tidak bisa membantu tetapi membuat Zhou San berkeringat dingin. Dia hampir lupa bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kota Lin. Jika mereka bertarung di kota Lin, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang seniman bela diri, jika mereka melanggar aturan, mereka pasti akan dihancurkan. Seberapa kuatkah para ahli yang mendukung peraturan tersebut? Saat itu, ada orang murni yang sempurna yang melanggar aturan, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya, berubah menjadi abu. Sekarang, bisakah dia, Zhou San, lebih kuat dari para ahli top itu? Memikirkan hal ini, Zhou San menghirup udara dingin. Dia hampir tertipu. Ini adalah rencana yang mulia Lai Huo. Dia sengaja memprovokasi dia, ingin mengirimnya ke kematiannya. Memikirkan hal ini, Zhou San memandang yang mulia Lai Huo dengan tajam, amarahnya membubung ke langit. Huh, Lai Huo, jangan berpuas diri. Itu hanya sebuah kesalahan. Ure yang tahap awal yang lemah juga ingin menjungkir balikan langit. Dome naga langit itu akan menjadi tempat pemakamannya. Sampai Zhou San tenang, Qian Yun memandang yang mulia Lai Huo dan mendengus dingin. Pada saat ini, mata Qian Yun bersinar dengan sedikit rasa dingin. Melarikan diri, mungkin itu bukan hal yang buruk. Sudut mulut Qian Yun menunjukkan sedikit senyuman aneh. Tidak bisa membunuh Yan Chen. Mungkin sayang sekali. Namun, setelah mengalami kemarahan awalnya, Qian Yun malah tersenyum. Jika dia membunuh Yan Chen pada saat itu, akan ada terlalu banyak biksu dan tidak cukup bubur. Siapa yang dapat memiliki harta karun itu? Dia tidak tahu berapa banyak ahli yang bersembunyi di antara kerumunan. Dari kelihatannya, bukan hal yang buruk bagi Yan Chen untuk melarikan diri. Jika dia bisa membiarkan Kouhai membunuh Yan Chen sendirian. Inilah harapan Qian Yun. Memikirkan hal ini, dia santai. He he, mari kita tunggu dan lihat. Mendengarkan kata-kata Qian Yun, bagaimana mungkin Yang Mulia Lai Huo tidak bisa memahami pikiran orang ini. Menyipitkan matanya, Yang Mulia Lai Huo mendengus dingin dan menoleh untuk melihat ilusi kehampaan. Desir. Namun, sebelum Yang Mulia Lai Huo dapat melihat dengan jelas, terjadi keributan. Pakar. Ahli yang sangat hebat. Siapa ini? Dia sebenarnya. Kali ini, Yan Chen benar-benar dalam masalah. Seruan datang. Mata semua orang terfokus pada ilusi kehampaan. Pada saat ini, dalam ilusi kehampaan, bukankah ada seorang ahli yang muncul. Siapa ini? Tidak banyak orang yang tahu. Namun, hal-hal yang ditampilkan ahli ini sungguh mengejutkan. Menyusut menjadi satu inci, kemampuan ilahi yang tiada taraf. Langkahnya yang tampak biasa saja menempuh jarak puluhan ribu meter. Dalam sekejap mata, ahli ini berhasil mengejar kerumunan, mengusir kerumunan, dan mendekati Yan Chen. Kecepatan itu membuat orang menghirup udara dingin. Sikap seperti itu, membuat orang merasa takut. Ini. Melihat sosok ini, murid yang mulia Laihuo tiba-tiba mengerut. Seseorang yang berkultivasi kembali. Di seberang yang mulia Laihuo, ekspresi Kian Yun dan Zhou San tiba-tiba berubah. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Meskipun kota Lin tidak dianggap sebagai kota yang kuat di medan perang, para ahli top tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota top tersebut. Namun, masih ada orang yang menentang langit. Misalnya, pakar yang muncul sekarang. Ini pastinya adalah orang yang berkultivasi kembali. Mengandalkan indera mereka, Kian Yun, Zhou San, dan yang lainnya dapat merasakan betapa cantiknya prajurit ini saat itu. Setelah orang seperti itu berkultivasi kembali, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Dan orang seperti inilah yang tidak ingin dilihat Zhou San dan Kian Yun. Jika orang seperti itu bergabung dalam perburuan Yan Chen. Ekspresi Kian Yun menjadi serius. Zhou San menahan nafas. Yang mulia Lai Huo juga mulai khawatir. Orang-orang yang menentang surga ini masih bergerak. Itu benar. Godaan Raja Kilin terlalu besar. Memikirkan hal ini, ekspresi Zhou San menjadi serius. Dia tidak tahu apakah Yan Chen dan Mo Peng bisa bertahan. Jika mereka ditangkap oleh ahli ini, mungkin itu pertanda buruk, bukan pertanda baik. Untuk sesaat, alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Segala sesuatu yang ditampilkan dalam ilusi kehampaan membuat orang tidak bisa melepaskan pandangannya. Berengsek, ada ahli yang datang. Di wilayah Naga Langit, saat ini, Wang Chen dan Mo Peng sedang berlari kencang. Merasakan aura kuat mendekat dari belakang, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Pakar manakah itu? Untuk benar-benar bisa memberikan tekanan seperti itu padanya. Wang Chen merasakan krisis besar. Pasti orang yang berkultivasi kembali. Selain Wang Chen, Mo Peng juga memasang ekspresi serius. Apa, orang yang berkultivasi kembali? Mendengar kata-kata Mo Peng, Wang Chen menghirup udara dingin. Seseorang yang berkultivasi kembali. Eksistensi yang menantang surga, Wang Chen pernah mendengarnya di benua langit yang mendalam. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Dia tidak menyangka saat ini, dia sebenarnya dikejar oleh orang yang berkultivasi kembali. Memikirkan kemampuan yang menantang surga dari orang-orang yang berkultivasi kembali, hati Wang Chen terasa berat. Mereka yang berkultivasi kembali, tidak satu pun dari mereka yang bukan anak ajaib. Selain itu, di antara mereka yang berkultivasi kembali, sebagian besar dari mereka telah melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, menghentikan kultivasi mereka dan kembali ke yang murni untuk berkultivasi kembali. Untuk dapat melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi lemah? Orang seperti itu, apakah dia akan menjadi generasi yang ajaib? Dan setelah mereka berkultivasi kembali, mengandalkan pengalaman asli mereka, kekuatan mereka secara alami sangat kuat. Selain itu, kemampuan ilahi yang mereka kuasai terus ditingkatkan dan dimodifikasi, kekuatan mereka meningkat pesat. Lebih penting lagi, energi esensi orang-orang ini akan sangat padat. Menghadapi orang seperti itu, pilihan paling bijak adalah melarikan diri. Tentu saja prasyaratnya adalah bisa kabur. Dan sekarang, Wang Chen menghadapi seorang ahli. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi pucat pasi. Ledakan lampu hijau. Aura itu terus mendekat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba mengembunkan ledakan lampu hijau lainnya dan melemparkannya ke belakang. Meskipun ledakan lampu hijau ini hanya memadatkan lapisan energi esensi, namun Wang Chen yakin bahwa prajurit yang murni tahap akhir pun kemungkinan besar akan terhalang untuk sesaat. Dia tidak berusaha membunuh, hanya menghalangi. Wang Chen hanya ingin mengulur waktu untuk dirinya sendiri dan mopeng. Ledakan. Saat ledakan lampu hijau ini dilempar, udara bergetar dan lampu hijau menyapu. Huh, trik yang tidak penting, tidak layak disebutkan. Namun, saat Wang Chen mengeluarkan ledakan lampu hijau, pemandangan mengejutkan muncul. Melihat seberkas cahaya hijau yang menyapu dengan cepat, sosok di belakang Wang Chen langsung menamparkan telapak tangannya seolah sedang memetik bunga. Bang! Apa yang tampak seperti telapak tangan biasa sebenarnya langsung mengenai ledakan lampu hijau? Segera setelah itu, pemandangan yang lebih tak terbayangkan muncul di depan Wang Chen. Ketika ledakan lampu hijau itu mengalami pukulan ini, ia berhenti sejenak dan sebenarnya tidak meledak, tetapi langsung dipantulkan kembali. Setelah terbang beberapa ribu meter jauhnya, serangkaian suara gemuruh terdengar. Saat itulah azure eksplosion meledak. Kita harus tahu bahwa di bawah kendali Wang Chen, ledakan lampu hijau dapat dipicu kapan saja. Sekali disentuh pasti akan meledak. Bahkan tanpa menyentuhnya, Wang Chen juga bisa menggunakan jiwa ilahinya untuk memicu ledakan lampu hijau. Wang Chen memang melakukannya sebelumnya. Namun, pada saat itu, Wang Chen benar-benar merasa jiwa ilahinya telah terputus. Dan ledakan lampu hijau, ia juga tidak meledak setelah disentuh. Itu sebenarnya langsung ditampar. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat ini. 2489 Wang Chen menghirup udara dingin saat dia melihat ahli yang mengejarnya menangkis ledakan lampu hijau miliknya dengan satu serangan telapak tangan. Metode seperti itu, betapa ampuhnya. Mungkinkah ini seorang penggarap ulang? Memikirkan identitas pria di belakangnya, Wang Chen mengerang dalam hati. Para penggarap ulang memang menakutkan. Nak, tetap di sini. Sementara Wang Chen masih dalam keadaan terkejut, pria yang mengirim ledakan lampu hijau terbang dengan satu telapak tangan menyeringai. Saat dia berbicara, dia melihat pria itu meraih Wang Chen begitu saja. Astaga! Kekosongan terdistorsi. Sebuah cakar besar muncul dari udara tipis. Cakar itu mengandung kekuatan tak berujung seolah bisa menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan tubuhnya membeku seolah hendak di penjara. Oh tidak! Wang Chen kaget saat melihat adegan ini. Enyahlah! Kemudian, sambil mengaum, Wang Chen menyerang dengan serangan telapak tangan. Bagaimana dia bisa ditangkap tanpa melakukan perlawanan? Ledakan! Dengan suara gemuruh, tinju kaisar langit menyerang. Lampu merah meledak dengan niat membunuh. Lampu merah yang tak terbatas berubah menjadi angin puyuh dan menyapu ke arah cakar besar itu. Gemuruh! Pada saat berikutnya, kedua energi itu bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Sangat kuat. Namun, di tengah ledakan, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang sangat menakutkan. Seberapa kuatkah tinju kaisar langit? Wang Chen mengetahui semuanya dengan sangat baik. Saat itu, ketika dia masih setengah langkah matahari murni, tinju kaisar surgawi Wang Chen tidak ada bandingannya. Sekarang Wang Chen telah melangkah ke tingkat matahari murni, dengan kekuatan momentum api mengamuk tingkat ketiga, bahkan ahli biasa di alam matahari murni tahap lanjutan harus menghindari pukulan ini. Bahkan ahli matahari murni tingkat lanjut yang telah memahami kekuatan lima elemen tingkat kedua tidak akan berani menganggap entengnya. Tapi sekarang, hanya dalam satu pukulan, Wang Chen merasa seperti telur yang jatuh ke batu. Perasaan yang tak terlukiskan. Merasakan sesak di dadanya, pandangan Wang Chen langsung menjadi gelap. Puci. Darah muncrat dari mulutnya, dan sambil mendengus, Wang Chen terlempar ke belakang. KKK. Samar-samar, Wang Chen bisa merasakan tulang-tulang di tubuhnya bergetar. Di bawah serangan ini, kekuatan mengerikan langsung menembus tubuhnya. Ahli di belakangnya telah menguasai kekuatan lima elemen, energi Yuan Qi, dan kekuatan-kekuatan tersembunyi hingga ekstrim. Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Wang Chen sama sekali. Pada saat inilah Wang Chen sepenuhnya memahami kesenjangan antara dia dan pembangkit tenaga listrik yang tiada ataranya. Tahap awal matahari murni. Dia benar, bukankah ahli yang mengejarnya juga berada di tahap awal matahari murni. Namun, kekuatan orang yang berkultivasi kembali tercermin. Ahli pure yang tahap awal bahkan bisa membunuh ahli pure yang tahap akhir. Aura logam surgawi yang terkandung dalam serangan orang ini setidaknya berada di puncak lapisan ketiga. Bahkan, ia hampir melangkah ke lapisan keempat. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Huh, ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar bisa mendapatkan Raja Kilin. Sepertinya orang-orang di luar itu biasa-biasa saja. Setelah mengirim Wang Chen terbang dengan satu pukulan, ahli yang mengejar Wang Chen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, maka matilah. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya, dan pada saat Wang Chen dikirim terbang, pria itu menyerang lagi. Desir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bayangan telapak tangan besar mengembun, dan seperti gunung, langsung menekan Wang Chen. Tidak. Pupil mata Wang Chen mengecil saat dia melihat jejak telapak tangan mengerikan itu menyapu ke arahnya dan merasakan kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Saat ini, apakah dia masih memiliki kekuatan untuk menahan serangan ini? Wang Chen hanya merasa telah jatuh ke dalam gudang es. Aura mematikan menyebar. Enyah. Namun, saat ini, Wang Chen tidak perlu menunggu lama. Tepat ketika Wang Chen terkejut, Mo Peng, yang berada di samping Wang Chen, menyerang. Bang. Suara tumpul terdengar, dan langit seakan meledak. Masa gelombang udara menyapu ke segala arah seolah-olah itu adalah suatu saat. Angin kencang menyapu dan kobaran api berkobar. Dalam sekejap mata, pukulan ini bertabrakan dengan bayangan telapak tangan. Gemuruh. Seperti guntur yang tiba-tiba, gelombang udara yang dahsyat meletus ke segala arah. Api mengamuk yang tak terbatas meletus, dan cahaya kemasan tak berujung memenuhi udara. Gemuruh itu berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum perlahan meredah. Pada saat ini, Wang Chen kemudian melihat bahwa Mo Peng, yang berdiri di depannya, agung dan tidak bergerak. Dia benar-benar berhasil menembus cetakan telapak tangan yang menakutkan itu dengan satu gerakan. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat Mo Peng beraksi. Pada saat ini, merasakan kekuatan Mo Peng, Wang Chen terkejut. Sangat kuat, tidak heran dia adalah murid Lord Laihuo yang paling berharga, murid tertua Lord Laihuo. Puncak alam matahari murni tahap tengah, kekuatan api mengamuk tahap tiga, dan bahkan mendekati puncak. Hanya dengan kekuatan seperti itu dia bisa menahan pukulan dari ahli itu, bukan? Terlebih lagi, ini terjadi dalam kondisi di mana pembangkit tenaga listrik tersebut bahkan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Hal ini membuat Wang Chen diam-diam terkejut. Para ahli muncul satu demi satu, dan dia sama pentingnya dengan semut. Kekuatan. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi memiliki keinginan akan kekuatan yang tak tertandingi. Di wilayah Naga Langit, ada berapa ahli seperti itu. Dan berapa banyak ahli yang ada di medan perang. Saat ini dia benar-benar terlalu kecil. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedih. Pergi. Dengan bayangan telapak tangan yang merusak, Mopeng meneriaki Wang Chen dengan ekspresi jelek. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik Wang Chen dan sekali lagi berlari ke arah barat daya. Segera singkirkan pikirannya, bagaimana Wang Chen berani memikirkan hal lain. Saat ini, melarikan diri adalah hal yang paling penting. Di gurun. Samar-samar, Wang Chen sudah bisa melihat tepi gurun pasir. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa para ahli di belakangnya semakin menutup jarak antara dia dan yang lain. Aku harus berusaha keras menuju gurun secepat mungkin. Kalau tidak, saya khawatir bahaya akan menimpa saya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, mengatupkan giginya, menahan luka-lukanya, dan bergerak maju dengan kepala tertunduk. Wuss. Angin bersiul di telinganya, dan dalam sekejap mata, Wang Chen telah menempuh perjalanan 10 ribu meter lagi. Berengsek. Melihat Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri lagi, ahli yang dihentikan oleh Mo Peng memasang ekspresi muram. Mo Peng, murid Lai Huo, kamu memang terlihat seperti itu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini, kalian semua akan mati. Dengan wajah terdistorsi, pria itu mendengus. Teknik langkah matahari. Begitu dia selesai berbicara, pria itu tiba-tiba menembak. Langkah, langkah, langkah. Setiap langkah yang diambilnya seolah melewati kehampaan. Kali ini, pria itu tidak setenang sebelumnya, dan ada tambahan aura tirani. Sebelumnya, dia sangat tenang karena penuh percaya diri. Namun, dia tidak menyangka kekuatan Mo Peng melebihi ekspektasinya. Sekarang, melihat Wang Chen dan Mo Peng hendak membunuh dalam perjalanan menuju Gurun, pria itu juga menjadi cemas. Tentu saja, pria itu tahu tentang iblis besar ini. Gurun Buas, ini adalah tempat yang sangat berbahaya di wilayah Naga Langit. Di Gurun, badai sering melanda, dan terdapat banyak binatang buas dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia membiarkan Mo Peng dan Yan Chen melarikan diri ke Gurun, akan lebih sulit lagi mengejar keduanya. Dia harus membunuh mereka sebelum mereka membunuh mereka ke padang pasir. Teknik Sun Stride memiliki matahari, bintang, matahari, dan bulan. Setiap langkah yang diambilnya sebanding dengan matahari dan bulan. Pemandangan sekitar langsung terdistorsi. Sambil menarik nafas, pria itu sekali lagi menutup jarak antara dia dan Wang Chen dan Mo Peng. Sangat cepat. Angin bersiul, dan niat membunuh pun datang. Merasakan kecepatan pria di belakangnya, Wang Chen kaget. Berapa lama waktu telah berlalu? Sambil menarik nafas, pria itu menutup jarak. 10.000 meter, 8.000 meter, 5.000 meter. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya seribu meter. Jika ini terus berlanjut, kita tidak bisa memasuki Gurun Pasir. Melihat ini, wajah Wang Chen menjadi jelek. Kuali alam semesta. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mengeluarkan universe Kauldron. Jika tidak ada cara lain, dia hanya bisa bertarung. Tidak. Namun, saat Wang Chen hendak mengeluarkan kuali semesta, Mo Peng buru-buru berteriak. Besiaplah untuk bertahan. Kemudian, sambil menatap Wang Chen dalam-dalam, Mo Peng berkata dengan suara yang dalam. Bas. Begitu dia selesai berbicara, Mo Peng mengeluarkan perisai sederhana dan tanpa hiasan. Perisai itu langsung menutupi Wang Chen dan Mo Peng. Pergi. Saat perisainya terangkat, saat ahli itu mengejar mereka, pergelangan tangan Mo Peng bergetar, dan beberapa bayangan merah menyala muncul. Apa? Melihat bayangan merah menyala, para ahli yang mengejarnya berhenti dan ekspresi mereka berubah drastis. Ledakan. 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 Raungan meledak di saat berikutnya. Keganasan yang tak tertandingi. Api yang mengamuk berkobar. Dalam sekejap, dunia berubah menjadi lautan api. Gelombang udara yang mengerikan menyapu puluhan ribu meter. Engah. Meskipun Wang Chen dan Mo Peng sudah bersiap, di bawah perlindungan perisai, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah, dan sosok mereka terlempar. Tidak bagus. Itu adalah api guntur surgawi. Berengsek. Mo Peng gila. Bajingan. Engah. Tidak. Pada saat Wang Chen dan Mo Peng dikirim terbang, gelombang jeritan terdengar. Para prajurit yang mengejar mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka tersapu oleh gelombang udara yang tak berujung dan kobaran api. Untuk sesaat, orang-orang terlempar, dan darah berceceran. Orang-orang yang baru saja tersapu oleh ledakan lampu hijau Wang Chen kembali mengalami pukulan berat. Api guntur surgawi. Ini adalah harta unik Lord Lai Huo. Masing-masing dari mereka sangat berharga, dan masing-masing memiliki kekuatan yang tak terbatas. Saat ini, Mo Peng melepaskan beberapa di antaranya, dan kekuatan mereka bisa dibayangkan. Untuk sesaat, banyak orang yang terluka parah. Asap tebal mengepul, dan di lautan api, jeritan tak ada habisnya. Engah. Setelah dikirim terbang sejauh satu kilometer penuh, Wang Chen dan Mo Peng juga memuntahkan darah. Wajah Wang Chen pucat. Pergi. Mengabaikan keterkejutan di hatinya, Wang Chen memandang Mo Peng dan berkata dengan tergesa-gesa. Benda mengerikan ini meledak, dan kekuatan yang dibawanya menghalangi langkah para pengejarnya. Hal ini membuat Wang Chen melihat harapan. Saat ini, Wang Chen dan Mo Peng, di bawah pengaruh gelombang udara, telah mencapai tepi gurun. Sambil mengaum, Wang Chen dan Mo Peng bergegas ke padang pasir. Angin dan pasir menyapu, dan pasir kuning tak ada habisnya. Nafas panas diabaikan sama sekali. Berlari. Pada saat ini, melarikan diri untuk hidup mereka masih merupakan hal yang perlu dilakukan Wang Chen dan Mo Peng. Mereka menekan luka-luka mereka, mendorong kekuatan mereka secara ekstrim, dan menunjukkan kecepatan mereka secara ekstrim. 2490. Plaza Kota Lin Sunyi saat ini. Semua orang tercengang ketika mereka melihat segala sesuatu yang muncul dalam ilusi kehampaan. Dia, benar-benar melarikan diri. Aku tidak berpikir ini akan berhasil juga. Setelah beberapa lama, semua orang kembali sadar dan berseru kaget. Yang Chen sebenarnya berhasil melarikan diri sekali lagi. Kali ini, dia sekali lagi menghindari kematian. Hal ini membuat hati semua orang kacau. Seberapa besarkah kehidupan Yan Chen? Budidaya ulang, orang yang mengejar Yan Chen tadi adalah seorang kultifator ulang. Sekelompok ahli, ditambah seorang penggarap ulang, benar-benar membiarkan Yan Chen melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Lebih penting lagi, angin menderu dan pasir kuning memenuhi langit. Setelah Yan Chen melarikan diri ke gurun itu, badai langsung muncul. Betapa beruntungnya dia melakukan itu. Tidak adil. Memikirkan hal ini, semua orang merasa mereka akan pingsan. Ini terlalu tidak adil. Mengapa keberuntungan Yan Chen begitu menantang surga? Untuk sesaat, semua orang menghela nafas. Di antara kerumunan, ekspresi Zhou San, Qian Yun, dan lainnya sangat menarik saat ini. Terutama Qian Yun. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Jika dia marah, tidak ada alasan untuk itu. Qian Yun jelas ingin Yan Chen mati. Namun, dia jelas tidak ingin dia mati dalam keadaan seperti itu. Jika Yan Chen terbunuh sekarang, maka semua harta karun pasti akan diperoleh oleh penggarap ulang itu. Berapa banyak orang yang dapat bersaing dengan seorang penggarap ulang? Saat dia melihat kultifator ulang mengejar Yan Chen, bahkan hati Qian Yun ada di tenggorokannya. Perasaan yang sangat rumit. Mereka jelas-jelas musuh, dia jelas membenci Yan Chen sampai-sampai mengertakkan gigi. Dia jelas ingin Yan Chen mati lebih awal. Namun, dia tidak bisa tidak berharap bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Hanya Qian Yun yang paling mengetahui konflik semacam ini. Tapi sekarang, Yan Chen lolos. Jika dia bahagia, Qian Yun benar-benar tidak bisa bahagia. Qian Yun tahu kemana Yan Chen terkutuk itu melarikan diri. Itu adalah Gurun Safage. Itu adalah eksistensi terkenal di wilayah Naga Langit. Melarikan diri ke tempat ini, akan baik-baik saja jika tidak ada badai. Tapi sekarang, secara kebetulan, badai telah lahir. Bagaimana semua orang bisa mengejar Yan Chen? Badai Gurun Safage bukanlah bahan tertawaan. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan jejak Yan Chen. Dia ingin menemukan Yan Chen lagi dan membunuhnya. Ini jelas bukan perkara sederhana. Mungkin inilah yang dirasakan Qian Yun saat ini. Api guntur surgawi, Huff! Yang mulia Lai Huo, Anda sungguh murah hati. Di samping Qian Yun, Zhou San mendengus dingin sambil melihat Lai Huo Zunze yang berpuas diri setelah ekspresinya berubah. Api guntur surgawi, ini adalah kahlian rahasia unik yang mulia Lai Huo. Zhou San tahu betul seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh api guntur surga. Baru saja, ketika Mopeng melambaikan tangannya, berapa banyak api guntur surgawi yang dia kirimkan. Memikirkan hal ini, ekspresi Zhou San berubah suram. Aku keras kepala dan kamu akan menggigitku. Melihat ekspresi marah Zhou San, yang mulia Lai Huo menyeringai dan berkata sambil tersenyum tipis. Anda, Zhou San sangat marah. Haha, yang mulia Lai Huo. Bagus, sangat bagus. Saya khawatir Anda tidak akan bisa memadatkan api petir surgawi ini tanpa tiga bulan, bukan? Bahkan dengan kekuatanmu, kamu membutuhkan setidaknya dua tahun untuk memadatkan api guntur surgawi itu, bukan? Memang keras kepala. Lalu aku akan lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Qian Yun mendengus dengan ekspresi dingin. Setelah mengatakan itu, Qian Yun menoleh dan menatap dingin ilusi dalam kehampaan. Wuss, angin kencang melanda. Meski terpisah sepuluh ribu meter, mereka masih bisa merasakan pasir kuning memenuhi langit. Di tengah badai, amukan api berangsur-angsur menghilang. Sejauh mata memandang, dalam jarak puluhan ribu meter, itu berantakan. Di area yang hangus, terlihat sosok-sosok yang babak belur dan kelelahan. Bahkan ada anggota tubuh yang patah dan noda darah tak berujung di seluruh tanah. Ah, Bajingan, Yan Chen, Mopeng, kalian semua layak mati. Asap tebal mengepul perlahan, dan terdengar suara gemuruh. Bukankah itu Kouhai? Dia menderita kerugian untuk kedua kalinya. Dalam kurun waktu singkat hari ini, ia mengalami kekalahan untuk kedua kalinya. Saat ini, seluruh tubuhnya kesakitan. Merasakan lukanya, ekspresi Kouhai menjadi mengerikan. Sudah berapa tahun, dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, dia sebenarnya dalam keadaan yang menyedihkan. Hal ini membuat Kouhai merasa terhina. Ini membuat Kouhai hampir gila. Yan Chen, Mopeng, bagus, sangat bagus. Di depan orang banyak, sosok yang sangat menyesal sangat marah hingga dia tertawa. Bukankah ini kultifator yang mengejar Wang Chen dan Mopeng? Menyerang di depan, dia tidak bisa menghindarinya. Meskipun dia kuat, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk segera mundur, dia masih tersapu ke dalam api guntur surgawi. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia akan berubah menjadi abu saat ini. Memikirkan hal ini, ekspresi kultifator ulang berubah menjadi jelek saat ini. Memikirkan betapa mulianya dia saat itu, kekuatan dewa surgawi membuat dunia tunduk. Setelah itu, dia memilih jalur budidaya ulang yang menantang surga dan menyapu kemanapun dia pergi. Setelah kembali dari pengasingan selama ratusan tahun, itu adalah saat dia bangga, tapi sekarang dia benar-benar mengalami penghinaan seperti itu. Bagaimana penggarap ulang dapat menanggung hal ini? Anggaplah dirimu beruntung, tapi saya ingin melihat berapa lama Anda bisa beruntung. Segera, sebentar lagi, aku akan bisa membunuh kalian semua. Aku tidak akan membiarkanmu terus hidup. Kultifator ulang, yang sangat marah, mendengus dingin pada saat ini. Saat suaranya jatuh, memandangi pasir liar di langit, kultifator tersebut menarik nafas dalam-dalam, berbalik dan pergi dengan marah. Badai sudah dimulai, tidak mungkin dia mengejar mereka sekarang. Prioritas utamanya adalah pulih dari cederanya sesegera mungkin. Adapun Yang Chen. Dia tidak khawatir tidak dapat menemukannya karena dia punya metodenya sendiri. Hu hu hu. Dia terengah-engah. Di gurun tak terbatas, pada saat ini, dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen dan Mo Peng dengan hati-hati bersembunyi di bawah gurun. Badai yang mengerikan. Di ruang gelap gulita, Mo Peng mentransmisikan suaranya dengan rasa takut yang masih ada. Tadi, itu sangat berbahaya. Jika ada kesalahan, dia dan Wang Chen mungkin akan langsung mati, bukan? Untungnya, api guntur surgawi yang ditinggalkan oleh tuannya memainkan peran kunci. Saudara Wang Chen, saya tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu. Kemudian, melihat Wang Chen di sampingnya, Mo Peng terus mengirimkan suaranya. Menggali ke dalam tanah. Ini adalah kemampuan yang luar biasa. Sesaat setelah Mo Peng dan Wang Chen berhasil memasuki gurun, badai datang. Dengan keduanya terluka parah, menghadapi badai seperti itu, mereka takut itu bukan bahaya kecil. Jika mereka bertemu dengan pasukan serangga beracun legendaris yang sangat menakutkan atau badai hitam, mereka takut hanya kematian yang menunggu mereka. Saat Mo Peng sangat khawatir, Wang Chen benar-benar membawanya ke pasir kuning. Bagaimana mungkin Mo Peng tidak terkejut dengan tindakan ini? Dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang dimiliki Wang Chen ini. Kebetulan, saya baru saja mendapatkan harta karun. Mendengarkan kata-kata Mo Peng, Wang Chen tersenyum pahit. Tidaklah mudah untuk memberitahu Mo Peng tentang keberadaan Raja Pengobatan. Meskipun Mo Peng terlihat seperti orang baik, Wang Chen tidak cukup mempercayainya untuk memberitahunya tentang Raja Pengobatan. Jika Raja Pengobatan muncul, itu mungkin akan lebih mengejutkan daripada Raja Kilin, Labu Dewa Pembunuh, dan Kuali Langit dan Bumi, bukan? Saat itu, pengejaran terhadap Wang Chen benar-benar tidak ada habisnya. Namun, api guntur surgawi yang kuberikan kepada Saudara Mo Peng sebelumnya. Jika tidak, memikirkan adegan dikejar oleh para penggarap ulang, Wang Chen memiliki ketakutan yang masih ada. Guru mengira kita akan berada dalam bahaya, jadi dia memberiku api guntur surgawi sebelum kita pergi. Hanya saja, api guntur surgawi ini sangat berharga. Kali ini, api guntur surgawi yang guru berikan kepada saya mungkin memerlukan lima hingga enam tahun untuk memadat. Saat kami menyerang sebelumnya, hampir setengahnya habis. Jika kita menghadapi bahaya lagi, saya khawatir itu akan merepotkan. Mo Peng tersenyum pahit. Mendengar perkataan Mo Peng, Wang Chen terdiam. Di bawah tanah yang gelap gulita, pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Pembudidaya ulang. Memikirkan kekuatan para kultifator ulang, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Selanjutnya, kemana kita akan pergi? Wang Chen bertanya. Satu tahun. Kami punya waktu satu tahun untuk berkultifasi. Satu tahun kemudian, itu akan menjadi awal dari pertunjukan utama. Waktu satu tahun ini adalah waktu budidaya yang tersisa untuk kita oleh domen naga langit. Mo Peng berkata dengan suara yang dalam. Satu tahun. Mendengar kata-kata Mo Peng, Wang Chen membuka lebar matanya. Apa yang sedang terjadi? Domain naga langit, tiga tahun lagi. Di tahun pertama, kembangkan diri Anda sendiri, cari peluang, dan tingkatkan kekuatan Anda. Selama periode ini, meski akan terjadi pembunuhan, namun tidak serius. Di tahun kedua, ini akan menjadi masa eliminasi. Selama periode ini, semua orang akan terlibat dalam aturan permainan. Apa aturan permainan ini? Tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Itu berubah setiap tahun. Namun, itu berkisar pada pembantaian. Dalam satu tahun ini, mungkin jumlah orang yang memasuki domen naga langit akan kurang dari sepertiganya. Sepertiga orang ini akan memasuki tahun ketiga. Di tahun ketiga, mereka akan diajak ke suatu tempat misterius untuk menjalani sidang terakhir. Pada akhirnya, yang terpilih akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Mo Peng berkata dengan suara yang dalam. Seperti ini. Di bawah perkenalan Mo Peng, Wang Chen secara bertahap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang domen naga langit. Meskipun Mo Peng mengatakannya dengan sederhana, Wang Chen diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa wilayah naga langit ini sebenarnya memiliki prinsip yang begitu mendalam. Pakar macam apa ini, yang mampu melakukan hal seperti itu? Wang Chen akhirnya tahu. Wilayah naga langit ini adalah tempat yang membuat orang ngiler, tapi juga tempat yang membuat orang takut. Tidak heran ketika yang mulia api berkobar menyerahkan token naga langit kepadanya saat itu, dia terlihat khawatir. Karena melangkah ke wilayah naga langit mungkin merupakan jalan yang tidak bisa kembali lagi. Begitu berada di dalam wilayah naga langit, semua orang akan menjadi bidak catur, yang dimanipulasi oleh penguasa wilayah naga langit. Mereka seperti aktor, melakukan permainan, mengadakan pertunjukan untuk ditonton orang. Dan apa yang disebut sebagai peluang keberuntungan? Itu hanyalah hadiah dari pembangkit tenaga listrik tidak ada taraf di balik layar. Semua orang seperti semut. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen menjadi berat. Hal ini membuat Wang Chen sangat tidak nyaman. Kekuatan. Pada akhirnya, itu tetaplah hasil dari kekuatan. Mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik berjuang untuk masuk dengan segala cara. Mengapa para penggarap ulang tersebut tidak melepaskan kesempatan seperti itu? Itu hanya karena orang di balik layar itu berkuasa. Dengan kekuatan yang kuat, akan ada sumber daya yang tak ada habisnya, harta ajaib. Hal-hal inilah yang diinginkan orang-orang. Berengsek. Setelah hening lama, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Perasaan diperlakukan seperti semut sungguh buruk. Tapi sekarang setelah dia turun tangan, dia tidak punya pilihan lain. Sepertinya satu tahun ini sangat penting. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bergerak maju. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, itu jelas tidak cukup. Satu tahun. Terima kasih telah menonton.